Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastu, nama budaya, salam kewajikan. Selamat datang di webinar Maritim Indonesia 2020. Teman-teman, di webinar session kedua ini kita akan membahas tentang teknologi industri 4.0 untuk pemanfaatan sumber daya mineral, energi laut, dan wilayah pesisir. Acara sudah dimulai sejak general session yang dibuka langsung oleh Bapak Deputi dari Kemenko Maritim, yaitu Bapak Doktor Insinyur Safri Burhanuddin Dea, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kemenko Maritim, dan Investasi Republik Indonesia. Dan untuk session kedua ini kita memiliki keynote speaker yaitu Bapak Budisa Songko selaku Direktur Utama PT Garam Persero. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang maesa karena atas rido dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini, bisa bertatap muka walaupun secara tidak langsung karena di tengah COVID-19 yang sedang terjadi di negeri ini. Semoga wabah COVID-19 dapat cepat berlalu dan kita dapat beraktifitas seperti biasa. Amin. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Budisa Songko, Direktur Utama PT Garam. Saya ingin menyapa juga beberapa pemberi materi pada panelisasi kita. Antara lain ada Frista Yorhanita SSI MSI, selamat datang. Ada Airahmat SPI MSI juga, selamat datang. Ada Inovasita Alif Dini, selamat datang. Ada Bapak Soni Junianto, selamat datang. Dan terakhir ada Bapak Muhammad Ramadhani, selamat datang. Lalu di sini, di tengah-tengah kita telah hadir juga Ketua Umum Maritimu dan Nusantara, Bro Kaisar Akhir. Tak kenal makata sayang, maka saya juga ingin izin memperkenalkan diri. Di sini saya, Antonius Riusan di Sirait, saya dipercaya pada hari ini untuk menjadi moderator untuk keynote speaker kita pada hari ini, teman-teman. Dan saya tidak sendiri, hari ini saya ditemani oleh Nabila Rizki. Dia akan menjadi moderator pada panel session setelah keynote speaker berbicara. Lalu teman-teman, sebelum kita memulai webinar pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita memulai dengan doa terlebih dahulu, teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Selanjutnya, agendanya adalah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama, teman-teman. Kepada operator, silahkan ditampilkan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Atas waktunya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu selanjutnya langsung saja kita mulai webinar kita pada siang hari ini, pada seri session kedua ini tentang teknologi industri 4.0 untuk pemanfaatan sumber daya mineral, energi laut, dan wilayah pesisir. Selanjutnya adalah langsung kepada keynote speaker kita, Bapak Budi Sasongko, Direktur Utama PT Garam, Persero, yang akan menyampaikan keynote speech bertema tentang produksi dan pemasaran garam berkelanjutan dengan teknologi industri 4.0. Kepada Pak Budi Sasongko, waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Terima kasih, Bapak Dijin berdiri, para milenial yang kami cintai, dan seluruh narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Merdeka, saudara-saudara. Tentunya dengan raca asa, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anton dan teman-teman panitia, Mas Kaisar, yang telah memberikan sebagai promosyen tersenggelarannya daripada bisnis garam berkelanjutan ini, memang hal yang memang perlu kita agendakan. Dan tentunya pada saat kuasa kita sekarang ini, dan kita telah menguji di dunia ini ada COVID-19, tentunya tidak menjadi bagian daripada kita luyuk. Generasi muda juga harus, kalau bisa generasi muda ini, Indonesia yang bertanggung. Mungkin apa itu tiwi kromo, tiwi kromo itu harus berubah. Siapa yang memulai adalah kalian-kalian semua. Para generasi muda milenial, yang saudara sekarang selenggarakan ini. Tentunya saudara-saudara aku yang tercinta, dan para narasumber yang kami sangat hormati dan kami cintai. Kita mulai awal sudah dengar, nantai kita ini terpanjang nomor 2 di dunia. Ada yang mengatakan kita sekarang nomor 2. Kita adalah luas, lebih luas daripada daratan kita. Tetapi ragam hayat ini kita sampai hari ini yang namanya laut belum kita gali penuh. Betul enggak? Ini tugas saudara-saudara. Bagaimana melanjutkan era teknologi industrial yang 4.0 ini dilanjutkan sebagai image saudara, sebagai ideal saudara, menjadi bagian penting membangun budaya Indonesia dari budaya sampai ekonomi. Terkait dengan hayat di kelautan kita. Kita ambil contoh PT Garam. Pak Budi yang kebetulan sekarang mendapat amanah. Kalau kita menghayati tentang produk garam itu hasil laut juga, saudara. Dan hasil laut yang namanya garam, biar NACL ini menjadi bagian penting bagi kehidupan seluruh alami ini, tidak hanya manusia. Semuanya butuh garam. Yang namanya natrium klorida kita. Namun, sebagian besar kita itu masih memarjinalkan atau menginferiorkan terhadap yang namanya garam. Saudara-saudara masih sering kepergian kan? Orang jualan garam ini masih di bawah-bawah, diletakkan di tempat-tempat bawah. Garam masih tidak diremaki sebagai primary terhadap salving kita. Garam menjadi bagian yang termarjinalkan. Baik edit value harganya, baik itu good customer-nya, baik itu sebagai industri strategisnya. Ini tugas saudara ke depan. Bagaimana hayati laut yang namanya dari produk garam ini, saudara ciptakan menjadi bagian-bagian produk elit. Saudara, saya atas nama PT Garam bangga. Kalian-kalian semua adalah pemuda-pemuda maritim kebanggaan kita semua. Bila perlu saudara-saudara ikut andil bagian terhadap pembangunan kelautan ini, kemaritiman kita yang mendapat anugerah dari ilah yang sangat besar ini, saudara ciptakan nanti, saudara gali, saudara kembangkan, dan saudara hasilkan bagaimana yang namanya garam ini menjadi bagian daripada elit produk kita. Kita tahu, saudara PT Garam ya, contohnya, yang bergerak terhadap produksi laut ini, sejak zaman Belanda sampai hari ini, yang namanya on farm atau lahan saja tidak pernah bertambah. Ketisah dari ekspan kita pada dua tahun terakhir ini. Itu pun penambahan ekspan lahan itu tidak seberapa apabila dipanding dengan kenaikan terhadap deman kita, utamanya permintaan konsumsi garam dan industri garam itu sendiri. Tapi kita bangga, dengan PT Garam sejak dua tahun terakhir, Maret menerima karyawan-karyawannya milenial yang sudah lebih di 85 persen, Alhamdulillah, ekspansi lahan sudah kita mulai, optimalisasi lahan sudah kita mulai, revitalisasi lahan juga sudah ada hasilnya, ekspansi lahan sudah ada realisasi bukti di Nusa Tenggara Timur dan insya Allah nanti juga di Nusa Tenggara Barat. Ini juga berkat milenial. Saudara-saudara tidak harus berbicara tentang teori saja. Saudara-saudara harus melakukan kajian riset, tidak hanya observasi saja. Saudara harus melakukan studi banding bersama PT Garam. Kepada maritim, di KKP, di Kementerian Kelautan, di Kementerian Perindustrian, di Kementerian Perdagangan, di Kementerian Perekonomian, di Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, itu semua adalah menjadi bagian daripada Libera dan Kemaritiman Indonesia. Disitulah Anda, Saudara, bisa membaca sekaligus terjun di lapangan untuk melakukan riset bagaimana keleman-keleman terhadap hayati kemaritiman kita ini. Namun daripada itu, kebanggaan PT Garam terhadap milenial kita yang karyawannya sudah kita lakukan sebagai bagian daripada primary, apa namanya, labor, kita lakukan sebagai keutamaan daripada tenaga kerja kita. Tahun ini, ekspansi lahan dan menggunakan lahan produksi sudah meningkatkan sebagai kuantitas yang sebelumnya tidak terjadi. PT Garam dengan berupaya yang dilakukan oleh milenial-milenial kita yang sekarang seteratanya sudah dilevel GM Manager atau GM-nya perusahaan, itu sudah luar biasa dalam kontribusinya terhadap pengembangan PT Garam. Nah, Saudara, menciptakan hayati kemaritiman ini semuanya bisa kita gali menjadi bagian daripada pendapatan negara seutusnya. Agar devisa kita tidak keluar dari luar negeri, kita meminimai impor tidaknya di kemaritiman, sehingga devisa kita kita kumpulkan di dalam negeri menjadi cadangan-cadangan negara untuk masa depan Indonesia kita tercinta ini. Saudara-saudara, kita sadar memang di dalam era industrial 4.0, tantangan Saudara adalah sudah mengenal terhadap IT, terhadap gadget, terhadap segala sesuatu yang berkembangnya begitu pesat. sebagaimana Alvin Troppel mengatakan, dia sekarang ilah, inilah menjadi bagian pada gelombang ketiga. Apa gelombang ketiga? Gelombang ketiga yang diprediksi oleh Alvin Troppel adalah satu, seluruh komponen masyarakat dan société, komunitas mengenal terhadap IT. Tidak satu pun yang tidak menggunakan IT. Begitu pula, Saudara-saudara, dalam menggali meriset harus melalui IT. Begitu pula kalau Saudara menjadi leader terhadap BUMN, leader terhadap publik, leader terhadap privat, Saudara-saudara harus mengenal ini semuanya. Dan tokoh utama kami ambilkan, Saudara sebagai tokoh kemaritiman, harus memberikan contoh, mengevaluasi diri, sudah mencoba, mengekspresikan diri, menjadi prime terhadap develop negara kita ini tercinta. Saudara, kita kalau mengambil saya tahu 2007, Saudara, saya telah menulis di salah satu koran adalah potensi membangun ekonomi kelautan kita. Dan kedua, saya menulis buku tentang potensi kelautan kita menjadi bagian daripada sumber negara. Dan saya juga mengutip di sini, ada satu bukunya Pak Irmawan Kertajaya yang dikutip dari Philip Louter. Dia judulnya Buku Marketing 4.0 Moving from Tradition to Digital. Ini buku ini oleh Pak Irmawan Kertajaya bersama Pak Iwan Setiawan dikumpas tuntas bahwa bagaimana kaum milenial ini mengenal marketing yang harus berfokus. Sekali lagi saya ulangi, harus berfokus pada komunitas customer. Karena customer ini menjadi bagian daripada primary values, menjadi bagian keutamaan nilai yang harus kita lakukan. Saudara-saudara kaum milenial harus paham terhadap ini. Kalau kita sebelumnya kita berera kepada by production, kita by produksi, kita berfokus kepada pasar, sekarang tidaknya pasar diintercept kepada end user yang namanya customer. Ini harus kita lakukan. Kembali kepada leader yang ada di PT Garam yang dilakukan oleh milenial-milenial kita yang sudah jadi GM, itu dilakukan sudah mulai seperti itu. bagaimana mereka memasarkan terhadap produk-produk kita itu detik-perdetik sudah melalui IT. Entah itu melalui e-commerce atau melalui online langsung atau melalui direct selling langsung atau melalui kita itu promotion, itu seluruhnya dilakukan oleh kita semuanya. Dan salah satunya adalah kaum milenial yang bergerak untuk membangkitkan masalah ini. Dan saya juga berharap di dalam seminar ini adik-adikku tercinta, para narasumber yang berbahagia, saudara-saudara sebagian daripada bangsa yang mengawali, yang mempromosikan kehayatian laut kita sebagai maritim yang terluas di dunia ini menjadi bagian daripada fokus saudara dalam upaya-upaya membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Saudara siap? Kalau sudah siap, saudara akan saya berikan peluang, saya berikan challenge bagaimana Anda mendapat atau bisa masuk kepada PT Garam menjadi sharing utama untuk melakukan pengembangan-pengembangan produk-produk kita di hayat di kelautan ini dan kemaritiman kita lebih maju daripada sebelumnya. Barangkali Mas Anton, Mas Kaisar, ini yang saya sampaikan, selamat melakukan seminar, selamat melakukan kajian-kajian, selamat melakukan riset-riset, selamat melakukan diskus-diskus dengan seluruh teman di Indonesia ini bagaimana. Dan seminar tidak hanya menjadi bagian daripada Notuland, tetapi seminar menjadi bagian yang harus ditindak lanjut bila perlu dibuat satu rekomendasi diusulkan kepada kementerian-kementerian kita terkait. Selamat seminar, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudian bagi kita semua dan Indonesia segera sirna COVID-19 ini dari bumi mayang ke arah Indonesia. Kami berdoa saudara-saudara yang kaum milenia mudah-mudah sihat, sihat, dan terus membangun negara kita terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Merdeka! Ya, terima kasih Pak Budi Sasongko, Direktur Utama PT Garam yang telah memberikan semangat kepada kita semua para milenial dan kawan-kawan Bapak Ibu untuk kita sama-sama memajukan produksi dan pemasaran PT Garam sehingga menjadi produk yang unggulan di masa depan dan saat ini. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan Pak sekali lagi dan kami dari Mariti Muda siap berkontribusi dan berpartisipasi dalam memajukan produk garam nasional. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Rizki selaku moderator kedua yang akan memandu perjalanan webinar di panel session setelah ini Pak. Marilah kita saksikan dan dengarkan materi dari Bapak Budi Salsongkos selaku Pirut PT Garam Persero. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Kami ucapkan selamat mengikuti webinar ini dan saya yakin ini sangat bermanfaat sekali dan itu partisipasi kita semakin banyak saya lihat mengikut terus ini naik terus ya. Ini barangkali memang pemuda-pemuda ini harus diundang supaya kita tahu tentang apa itu garam apa itu tentang garam apa hanya untuk makan saja apakah garam itu bisa digunakan lain-lain ya ini nanti jawaban ini menjadi diskusi kita judul ini judul yang agak menantang saudara ya bisnis garam berkelanjutan apa bisnis ini pernah mati arti berkelanjutan ini kan going concern sustainable ya kan di era teknologi jadi memang betul ada satu pendapat di Philip Lutter itu adanya dikotomis antara tradisional dan ini era industri dan dibagi dalam tatangan itu dan ternyata di dalam era industri sudah meningkat lagi sebelum ada 4.0 sudah ada 3.0 ya kan dan itu perbedaannya apa saudara-saudara harus belajar di sana nah sekarang kita mengawali dengan 4.0 yang sekarang sudah menjadi trend mark kita milenial ini juga harus dilatih ini dan setelah ini harus penelitian saudara makanya saudara-saudara jangan berhenti belajar nah inilah PT. Garam adik-adikku ya sebenarnya sudah sangat tua ini sebenarnya diambil tahun 45 ini ya tahun 45 dan tahun 1921 ini karena dulu ini ada catatan tapi sebenarnya sebelum tahun 1921 sudah ada yang namanya garam perusahaan garam sudah ada dan rekanasinya berubah bentuknya sudah berapa kali ada 12 kali di 21 berarti saudara-saudara kalau membaca ini PT. Garam sudah tua banget ya tua sekali tidak di update tidak di review tidak di redesign pasti tetap tua betul nggak lah ini makanya supaya dari jawatan rejikara menjadi jawatan rejikandu sampai ke PT. Garam persero tahun 1998 bahkan 1992 itu harus di update semua apa yang di update ada 3 poin besar tentunya satu visinya dua misinya yang ketiga adalah teknologinya hanya di rubah teknologi tidak di rubah visi misi dan visi sama dengan kita menjadi tua kembali makanya di dalam rubah itu seluruh di update ini visinya dulu sebelum menjadi perusahaan indok garam yang berkualitas dunia dulu di Asia Tenggara sebelum di Asia Tenggara waktu Pak Budi masuk di Perun dulu memperbaiki kualitas untuk pemenuhan terhadap persediaan maupun kuantitas di Indonesia nah nanti ini setelah dunia bagaimana kalau kita bisa jangan-jangan suatu saat kita bisa ekspor ke langit 17 kita ekspor di bumi planet lain kita bisa ekspor ke mana ini ini tugas daripada poin zero ini menjadi bagian saudara-saudara untuk melakukan puisi kita harus melakukan dua strategi melalui misi kita menjadi produsen garam termasuk derivatnya memparian produk termasuk derivatnya dan tidak kalah pentingnya karena kita itu badan usaha milik negara komitmen kita sebagai pelaku negara harus ya menjamin ketersediaan produk menjamin ketersediaan kualitas menjamin terhadap kontribusi kita yang tidak kalah pentingnya ini kaum milenial ini adalah kaum yang sangat terdidik dan kaum milenial ini adalah yang sangat paham terhadap globalisme sehingga apa kalau kita paham itu saudara-saudara seleranya kuat kalau beli apa-apa mesti branding beli apa-apa mesti milih karena memang variannya banyak sehingga apa itulah yang dinamakan terhadap penjamin kepasan konsumen bagi seluruh kepentingan kepentingannya petri garam sendiri terhadap lingkungannya terhadap pemegang saham sebagai pemilik modal terhadap komisaris sebagai pengawas kita semua kita kalau kita lihat apa bisnis garam itu apa garam itu hanya dibikin oleh petani di lahan setelah itu kita panen setelah itu kita jual itu saya yakin sudah tahu sekarang Pak Rabila taunya saudara ini begitu garam dipanen langsung dijual karena yang dilihat di toko kan juga kerosok garamnya paling-paling jadi halus itu di proses pabrik tetapi sesungguhnya kalau kita ingin meningkatkan volume produk kita bagus kualitas kita bagus proses added value kita bagus ini yang kita lakukan satu kita punya yang namanya dari lahan kita kita proses di pabrik-pabrik kita setelah dari lahan kita proses di industri kita industri kita kita olah di sana ternyata industri itu tidak hanya mengolah garam tetapi daripat garam ada namanya nigari atau beteng air garam yang sudah dibuang itu pun juga bermanfaat jadi limbah garam pun sebenarnya masih bermanfaat menjadi industri kita yang kita butuhkan sebagai biologi kita kebutuhan hidup ternyata di dalam melakukan itu ada satu industri listrik ada industri pertamina yang juga bisa menentukin garam melalui desalinasi namanya pemurnian air itulah sebagai pembersih daripada taner-taner mereka sebagai jinontrol mereka menjadi garam juga apa garamnya asin dicoba nanti kalau sudah ada garam asin atau legi nanti atau manis sama yang namanya NACL garam pasti NACL pasti natrium klorida pasti asin berikutnya adalah untuk melakukan kegiatan yang di tengah PT Garam juga melakukan yang menang off-taker terhadap garam-garam petani atau garam-garam rakyat yang ini sering menjadi problem besar setiap akhir musim setiap awal musim pada saat di tengah musim atau puncak musim petani-petani ada demo tidak terserap lah harga turun lah value kita tidak diurmat lah tugas siapa saudara-saudara diuncai karena garam itu menjadi produksi atau menjadi bagian dari badan necessity product produk yang paling pokok dan strategi produk itu menjadi bagian yang harus saudara oncai harus saudara kumpas tuntas agar dapatnya dari on-farm sampai ke dealer sampai ke konsumen itu sudah diatur semua tata niaganya regulasinya teknisinya SNI ISO dan seluruhnya itu semua diterapkan di sana termasuk sampai dengan pengembangan pengembangan yang terakhir apa kalau kita lakukan seperti itu kita lakukan tuntas pasti ada value proposition apa garam konsumsinya dibuat oleh petani dan peti garam kualitasnya sudah bagus kalau di SNI ada 94,5% atau di atas 95% kalau kita jual itu bisa tidak hanya untuk konsumsi kita ulap dengan hilirisasi ada menjadi garam farmasi garam sepak garam untuk aroma terapi garam umur yang itu sebenarnya adalah high quality harganya kompetitif kandungan mineralnya itu memang harus dibutuhkan oleh kita semua bagaimana untuk mengatas itu saudara-saudara mesti kaget saudara-saudara makan pagi fried chicken saudara makan saus makan susu itu semuanya garam juga produksi bagaimana itu mentingkatkan itu ada obat emak itu juga garam saudara minum isotonik itu juga dari garam semuanya itu kita ciptakan menjadi bagian margin dan saudara-saudara lulus daripada kuliah berkecimpung di garam saja sudah mendapat sebagai bisnismen saudara-saudara kedua bagi customer sekarang kalau garam itu menjadi consumption product dan industri sebenarnya customernya siapa garam itu karena garam itu adalah menjadi bagian dan industri untuk konsumen kurang lebih 16-20% sisanya yang 80% itu untuk industri segmentasinya konsumen siapa ya kita semua karena kita butuh garam semua ya kan digunakan untuk aneka pangan yang disebut tadi yang di tengah tadi ada isotonik ada sosis ada kecap ada snack ada bread ada cake itu semua pakai garam kedua kalinya kalau industri kita bisa membuat CAP farmasi untuk perikanan water treatment whitening gula dan sebagainya masih banyak lagi kalau sudah berpandangan ini saja oh ternyata bisnis garam itu bisa untuk apa-apa lain bagaimana menciptakan barang itu anggar biasanya gini kalau kita membuat barang itu baik pasti diawali dengan baik contoh kalau kita membuat garam dengan bahan bagus bagus sehingga nanti kita dihilirisasi sampai konsumennya bagus bagaimana menciptakan bahannya bagus ini saudara flow atau SOP ini jadi garam itu semuanya ada rah rahmatan lil'alamin saudara-saudara dari air laut kita gratis dari yang maha kuasa kita syukuri setelah dari laut kita masukkan ke bosom juga sampai ke evaporasi di sinari matahari yang kita juga tidak bayar gratis semua ya kan begitu masuk ke lahan kristalisasi untuk menjadi garam kristal itu juga dari evaporasi dari matahari tidak bayar semua saudara-saudara seperti ini apakah kita tidak bangga kadang-kadang kita itu kita masih kurang berkualitas itu interpeksi Pak Budi karena sudah sukses kita tidak hanya berhenti gini kita mengatasi tentang di luar garam ini masih ada beten kita sudah harus memproses lagi bagaimana ini mencipta uang kristal tinggi lagi tidak berhenti situ bagaimana PT Garam melakukan PT saja yang BUMN terus terang kita baru 3 baru 40% yang kita harap karena kita metas ini kita tuntaskan lahan PT Garam yang sebesar kurang lebih 5000-6 ribu hektare nanti harus kita revitalisasi semua agar dapatnya setara kebutuhan Garam konsert tentunya Pak Budi sekarang sudah usia sudah 57 ya kan saudara-saudara menjadi CEO CEO Garam menjadi CEO dimanapun harus siap kalau saudara kemarin timan harus siap mengabdikan diri di Kemenkomar di Perindustrian di Perdagangan di KKP atau mungkin justru di PT Garam selama ini hanya 30%-nya dari rencana saya pengen PT Garam saya tinggalkan 100% untuk ini silahkan kalau perlu datang ke sini buat proposal dihadapan BUD dan seluruh GM kami dan millennialnya PT Garam kalau itu bagus kami terima saudara ya kan ini siap kita kalau kita bicara Garam tidak hanya menjadi sebagai food atau security food ketahanan pangan tetapi Garam menjadi bagian dari industri bagaimana ini inilah posisinya PT Garam saudara kalau dilihat dari going concern terhadap korporasi seharusnya PT Garam ini sudah sekarang ini kalau ingin memenuhi konsumsi dan aneka pangan seharusnya kita sudah menghasilkan minimal itu 1,5 juta ton minimal 1,5 juta ton itu identik PT Garam harus memiliki 15.000 hektare lahan padahal kita baru dari zaman nenek moyang kita dulu Belanda datang Jepang datang kita merdeka dari era order lama order baru reformasi sampai era sekarang tetap 5.000 hektare dimana mau going concern yang indah dan besar growth besar PT Garam kalau hanya ini tugas saudara sekarang saya tantang siapkah saudara ini yang mungkin di bagian Indonesia Timur ada kan ini teman-teman milenial ini silahkan NTT masih luas sekali Nabila Anton Pak Kaisar ya kan di NTB juga masih luas sekali di Makassar masih ada luas sekali dan memang ada satu kelemahan tidak seluruh geografi Indonesia itu dijadikan garam tidak bisa utamanya di utara Katulis tiwa sulit kita membuat garam karena disana tropis penuh yang bisa hanya di Madura Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timbarat dan Pantura Pantura dimulai dari Probolinggo ya kan dari Pasuruan Sidoarjo Surabaya Gresik Lamongan Tuban Pati Rembang Kudus Demak ya kan Merbos Indramayu Cirebon sampai Kerawang dan Tangerang itu ada sekarang itu Pantura semua yang lainnya tidak itu pun Indonesia hanya bermak tidak mungkin kita bisa lebih enam bulan karena yang separuh persen agaris kita adalah pertanian sawah yang garam itu hanya 30% saja jadi begitu kita sudah mulai tiga bulan saja sudah Mbak Nabila sama Anton Kaisar ayo kita surat istiqoh mendatangkan hujan orang PT Garam tidak pernah mendatangkan hujan kalau bisa hujannya agak mundur sedikit karena kebanyakan agaris ini adalah petani petani sawah petani petani perkebunan barangkali doanya teman-teman inilah menjadi bagian kita subtropis kita ini berkurang ini ini lahan kita coba hanya sedikit ini 5.000 hektare ditambahnya ekspansi yang ada di Gresik banyak 280 itu revitalisasi lahan di Bepolo itu ekspansi bersama Ulayat yang kita kerjakan di tahun 2016 dan ini teman-teman di NTT harus ditantang Pak saya punya lahan di NTT 5.000 hektare silahkan Bapak ayo kita kita bikin sama-sama ada yang dari NTB atau dari Nusa Tenggara Barat Pak saya punya 7.000 hektare untuk garam saja ayo silahkan milenial harus ikhlas yang tua-tua ini sudah jadi tutwuri handaya ini saudara-saudara ini saudara harus melakukan itu semua PT. Garam dulu sebelum menjadi persiru kita kebelakang ada perusahaan umum untuk beli sebelum ada perusahaan garam artinya dulu itu sebenarnya PT. Garam itu adalah monopoli yang netbooknya sama dengan BRI sekarang ini cepat BRI itu sampai kesamatan ada kantornya kantor apa namanya kantor cabang atau kantor pembantu kas kita juga dulu seperti itu namun begitu masuk ke Peru dari seluruh provinsi waktu itu adalah 27 provinsi atau 26 provinsi pada tahun 92 kita reinkarnasi berubah bentuk lagi menjadi di 12 provinsi cabang dan tahun 2013 kita jadikan 16 provinsi seluruh networking kita ada yang namanya kantor wilayah pemasaran kita itu COD kita itu channel of distribusi kita di seluruh Indonesia untuk memasarkan bahan baku garam tadi maupun sekarang yang sudah retail jadi PT. Garam jualannya itu tidak hanya garam-garam krosok ya ini garam krosok sorry nah garam krosok ini ini yang dipasarkan ke seluruh cabang-cabang tetapi begitu kita punya hilirisasi menjadi garam-garam seperti ini ini ada garam low sodium salt ini garam pencegah hipertensi ini garam aneka konsumsi yang hidriumnya tinggi ya kan sekarang saya tanya Nabila kamu sejak jadi perempuan pernah beli garam gak? pernah pak berapa kali? banyak kali sih pak gak tahu sudah berapa kalau kamarnya dua kali berarti ada bohongnya kan? artinya garamnya akan murah kan ya 2.000 sudah dapat 250 gram atau paling mahal 3.000 lah ya ini tetapi ada garam yang harganya juga sekitar 20.000 peran ini ini garam sehat ya ini siapa menciptakan milenial-milenial kita PT garam baru dari zaman Belanda sampai hari ini baru memiliki 4 produk merek sekarang saya tantang siapkah saudara masuk ke PT garam untuk menciptakan 12 melek tahun ini kalau bisa ngacung masuk ke PT garam silahkan ya ini harus ya ini ini kita pasarkan ini dan PT garam tidak melakukan marketing secara tradisional tapi kita sudah online ada masuk ke Bukalapak Sobe dan semuanya ada di sana ya nah ini kantor-kantor wilayah kita dan PT garam ini pada saat tahun 72 yang lalu siapa yang sudah lari tahun 72 1972 siapa kan ada-ada pasti nggak saya aja juga masih kecil ya kan nah di sana itu PT garam sudah memikirkan bahwa 30 tahun ke depan waktu itu dalam order baru adanya Repelita kita kedua kita itu sudah harus menstok garam sebanyak 750 ribu ton sehingga gudang kita seluruh Indonesia ini kapasitasnya 750 ribu ton itu identik ekwivalen setara dengan jumlah kebutuhan saudara garam dalam satu tahun itu sudah terpikiran makanya tahun ini PT garam di dalam roadmapnya juga pengen membuat warehouse kembali membuat gudang kembali karena untuk demand terhadap konsumsi jualan naik demand apalagi industri kalau konsumsi sesuai dengan jumlah penduduk jumlah penduduk tidak bisa dipredisi kalau keluarga berencana sukses mungkin tidak naik 2% atau bahkan turun tahun berikutnya tapi kalau industri dalam data empiris itu 7% sampai 12% kenaikan untuk demand produksi demand industri garam yang menggunakan garam sebagai bahan penolong maupun bahan baku pokok bayangkan itu saudara-saudara peluangnya besar memang kalau kita lihat di SNI di aturan Permendak 125 di tahun 2015 garam itu hanya dibagi dua ini satu adalah klaster industri ini adalah klaster konsumsi itu saja tetap tapi nah ini yang jadi debat berdiskusi kita silahkan apa sih garam aja kok ada industri ada konsumsi industri pun juga untuk asin juga apakah industri garamnya harus legi atau manis nah ini diskusi nanti kita kenapa ada konsumsi kenapa kok ada jijikan satu saja sih garam ini SNI-nya satu natrium kloroida adalah di introduction pertama garam adalah garam sol-sol tetapi introduction kita berbeda-beda di dalam setiap klaster kita ada klaster pangan apa di konsumsi ada klaster pangan ada klaster konsumsi ada klaster energi pangan ada klaster inilah ini padahal semakin banyak klaster menjadi bagian pada apa debat kusir implementasinya juga sulit kadang-kadang bahwa multi tafsir betul gak nah ini tugas-tugas saudara next bapak Budi maaf untuk waktu penyampaiannya tinggal 2 menit lagi kurang setengah detil ini lagi bayangkan pohon garam itu bisa jadi primary product secondary product tertiary product ini seluruhnya nanti saudara baca sendiri sih apa sih primary product ini garam biasa yang kita gunakan sekedar produk kita gunakan macam-macam untuk industri ini dan sebagainya tertiary product apa itu masuk gipsum kaca semuanya itu juga lain-lain tapi itu lebih besar daripada kebutuhan NACL untuk konsumsi itu sendiri next ya ini tinggal 2 nah inilah PT Garam tadi yang saya sebut PT Garam tidak hanya on-farm 5000 ton tapi kita memiliki produk memiliki plan-plan atau pabrik-pabrik yang sekarang ini akan kita tingkatkan bisa paling tidak kalau kita ingin sustainable tadi dikatakan pandai kita harus punya 7 pabrik sampai di tahun 2024 minimal itu ya ini sudah ada di Gersikmanyar Gormadu dicamplong sampang dan nanti insya Allah kalau kita punya investasi dan ada finansial kita kuat kita akan bangun lagi sebanyak-banyaknya utamanya pada proses washing maupun proses untuk proses produksi itu sendiri JPP kita ya roadmap kita dari mulai hulu kita kerjakan sampai ke hiliorisasi yang kita semua aliansi strategis dan kita lakukan inter-integrasi circular ekonomi kita melibatkan KKP BPN Penda setempat PPPT main risk pergeruan tinggi industri swasta juga kita lakukan aliansi strategis ini kita tidak bisa hidup di era ya era digital era industri 4.0 itu sendiri tidak bisa harus terkolaborasi kalau kita hidup sendiri dapat dipastikan tidak bisa Boeing Conscient dan Sustainable itu dapat dipastikan karena kita sponsor yang menguat ya itu ini sudah bicara marketing barangkali karena produk-produk produk-produk kita sudah banyak barangkali anak-anak muda kita milenial-milenial kita semuanya tokoh-tokoh memudah kemarin timan ini ini yang saya tangkap PT Garam memiliki beberapa produk ini ada segitiga G yang sudah lama itu garam paling sehat ada anak sehat dan keluarga sehat itu untuk garam-garam yang sifatnya digunakan untuk kita orang-orang yang masih sekolah harganya murah ada yang kualitenya tinggi ekspor kualite ada lusosan lusosodium sol itu sodium merendah harganya lumayan dan itu garam sesungguhnya garam sehat digunakan ya itu kadar NACLnya hanya 60% itu sehat sekali untuk goreng telur enak nasi goreng enak masak enak dan sebagainya silahkan Anda nanti mencoba semua produk-produk kita yang nanti bisa kita sering dan ini kita tumbuh kembangkan dan dari research of development kita di Litbang kita sudah menciptakan ini paling tidak tahun ini saya minta paling tidak ada 5 atau 6 merk mudah-mudahan kita tercapai memang untuk membuat merk itu tidak mudah filosofi kita image kita harus kita melalui below above the line untuk marketing kita ya kan kita harus melakukan strategik produk untuk leveling kelas segmentasinya gimana promosinya bagaimana terus kita melakukan segmentasi ini begini kira-kira bagaimana strategi memang ini membutuhkan strategi siapa yang saya yakin teman-teman millennial bisa ini kalau Pak Budi ini otaknya sudah otak kolonial sudah lama jadi perlu di update bagaimana update-nya cara diskusi seperti ini adik-adik saya butuhkan tidak hanya diskusi tapi memberikan masukan yang besar pada kita semuanya ini barangkali ini yang dikatakan tadi kembali sebelum Bukalapak sebelumnya tadi ada ya ini yang ada garam kumur ada garam kumur ada text lagi ya ini inilah kaum millennial business businessman atau para usahawan muda wira usahawan muda menciptakan ada garam kumur nanti ada garam cuci sayur cuci tangan macam-macam member disinfektan ya dari garam ini kita lagi melakukan riset-riset dan saya harapkan riset tidak hanya dilakukan di dalam PT Garam kalau saudara-saudara mempunyai penemuan silahkan masukkan pada kita kita undang khusus dan pasti kita perhatikan value saudara sharing saudara atau saudara kita pikirkan nanti ya ini untuk negara semua untuk bangsa kita tercinta terakhir barangkali nah inilah website kita kalau ada apa-apa kita menghubungi seperti ini nanti saya siap 24 jam kalau ditanya tentang garam dan kita juga nanti di sekretaris perusahaan kita di Korsek di UMAS siap dan saya terima kasih kerjasamanya Mbak Nabila Mas Anton Mas Kaisar yang saya bangga saudara luar biasa dan saya yakin Anda saudara adalah calon-calon pemimpin masa depan yang apa namanya yang handak yang berakhlapul korimah ini sudah akhlapul korimah untuk mampu kelihatan waktu dan tempat kami kembalikan kepada Mbak Nabila terima kasih terima kasih banyak Pak Budi Sasongko sangat edukatif sekali dan membuka wawasan kami semua terutama kaum-kaum millennials yang insya Allah bakal bisa berkontribusi lebih untuk negeri salah satunya itu baik setelah pengaparan ini akan ada masuk sesi tanya-jawab Pak dari mungkin dari catatan grup chat di Zoom sudah banyak sekali teman-teman millennials yang sudah kepo-kepo ini Pak mau tanya-tanya banyak yang pertama dari Taufik Hidayat mahasiswa Oceanography Undip Pak jadi tanya seperti ini Pak menjadi kendala Pak bagi para petani garam adalah musim apabila sering musim hujan akan susah para petani garam memproduksi bagaimana dari PT Garam mengatasi hal tersebut apakah sudah ada inovasi produksi garam tanpa menggunakan energi cahaya matahari secara langsung terima kasih saya sudah keliling di beberapa penghasil garam Pak Nabilah Mas Taufik terima kasih dari Undip salam ke Bu ini ya Profesor Waalaikumsalam ya itu juga guru besar kita yang sering memberikan nano garam kepada kita tentang pengetahuan garam memang kalau kita untuk industri garam yang sifatnya konsumsi ya itu yang paling murah memang model evaporasi solar evaporation penyinaran matahari kalau tidak kita menggunakan teknologi sementara ya temuan petani garam kalau tidak menggunakan itu skala ekonomi kita rendah bisa-bisa harga garam ini per kilo bisa mencapai di atas 3.000 barangkali tetapi percatat tadi kan kembali pada nomor tadi ada nomor pertama barangkali ya kita kerjasama dengan PLN dan PLTU ya PLTU dan Pertamina itu adana ini ya ini ya yang di kembali tadi ke aktivitas nah ini ada yang namanya sea water sebelumnya ya kembali lagi SRO osmosis itu disalinasi tetapi memang ini besar kuantitasnya berapa ini yang masih kita hitung bersama BPPT termasuk harga saudara karena di dalam membuat SRO ini ada 3 teknologi ini ada teknologi 3 tingkat ya yang itu skala ekonomi memang belum kita hitung tetapi setahu saya saya nikah India Australia dan pernah di China penghasil penghasil garam untuk konsumsi ini memang yang terbaik adalah masih melalui matahari selain itu harganya murah oh mataharinya enggak beli ya kan lautnya enggak beli ya kan gitu yang pertama yang kedua saudara PT Garam sudah mencoba Mas Taufik ya Mas Taufik kita sudah mencoba nanti dengan Korea kita kerjasama dengan salah satu namanya teknologi belum saya sebut namanya karena ini belum kita hakikan salah satu teknologi ini nanti juga akan sifatnya memproses air laut menjadi garam langsung nah ini skala ekonominya berapa nanti dan yang sudah kita lakukan ada tunnel atau plasma garam tapi plasma garam itu kalau kita hitung dengan investasi besar tidak akan membuat harga garam skala ekonominya rendah pasti tinggi banget karena harus butuh plastiknya aja ada berapa juga harus butuh laut waduk artinya on pump yang sifatnya luas itu tetap digunakan walaupun itu menggunakan sistem yang namanya tunnel atau plasma garam yang mungkin sering mendengar atau melihat di TV-TV itu itu sekalanya karena hanya untuk pilot project yang sifatnya kecil dan produk sampingnya tidak hanya garam itu ada untuk mineral water atau mineral atau digunakan untuk macam-macam ya di situ ya itu aja padahal itu teknologi-teknologi tentunya masih kita uji coba terus sementara ini dan PT Garam nanti sampai tahun 2024 selalu menguji nah kalau saudara-saudara di UNDIP di UI ITB IPB atau ITS atau UNBRA atau seluruh Indonesia UGM yang ada UNPAD silahkan membuat kajian presentasikan kepada kita presentasikan kita kalau perlu saudara yang belum S2 menjadi bagian S2 nanti dilinerkan sampai ke S3 saudara-saudara teliti itu garam itu kalau saudara membuka di apa namanya tulisan-tulisan kita di Skopus di Thompson ya kan di apa namanya di Evoque atau di file-file yang peneliti-peneliti dunia itu sebenarnya masih sedikit sekali saya meneliti tahun apa tahun 2013 sampai 2017 saya meneliti tentang garam produktif saja teknologinya belum bayangkan untuk menciptakan value garam itu kalau kita uncek itu harapnya akan banyak bagaimana laburnya bagaimana loginya bagaimana fungsi produksi produksi itu saudara-saudara lakukan bagaimana dengan capitalnya bagaimana dengan sosietinya kaji semua itu saudara yang hadir ini yang pertimbangkan lebih dari 200 mahasiswa ini meneliti garam untuk dokter saja Anda masih kurang nanti di situ atau kelautan tentang hayati kelautan atau potensi kelautan kita dan ini masih berhenti belum berhenti mas Topik ya tapi mohon maaf mungkin atas keterbatasan kami di PT Garam terhadap penelitian-penelitian ini masih baru skala satu kerjasama yang nomor dua baru skala kita terhadap kemampuan kita di dalam ya itu mungkin dari kami Mbak Rabila terima kasih terima kasih Pak Budi oke selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari Ratu Almira dari Undip ada tiga pertanyaan Pak yang pertama melihat dari segi proses pembuatan garam hasil yang diproduksi di 5.000 hektare lahan milik kita apakah mungkin untuk dilakukan optimalisasi kualitas garam sehingga hasil menjadi lebih banyak yang kedua sektor industri mana saja yang paling banyak memanfaatkan garam dan yang ketiga bagaimana pemanfaatan garam untuk sektor farmasi terima kasih seperti itu Pak pertanyaannya Pak oke bagus sekali pertanyaannya memang tadi ya ini berhenti ya kalau ingin meningkatkan tadi kan Pak Budi sudah menyampaikan sepanjang sejarah PT Garam baru bisa memproduksi 450 ribu ton terbesar dalam sepanjang sejarah tahun di 2019 kemarin ya kan bagaimana untuk meningkatkan yang 5.000 hektare ini yang 5.000 hektare untuk melakukan kualitas itu meningkat dan kuantitas itu meningkat reservoirnya bossnya evaporasinya lahan kristalisasinya harus didesain ulang dan tidak hanya itu harus sesuai dengan SOP standar pembikinan garam kita punya namanya dari bahasa Belanda usiglio itu SOP membikin garam saudara ya kalau itu kita sudah lakukan 5.000 ini makanya dulu 5.000 ini pernah Pak Budi masuk dulu hanya 250 ribu ton rata-rata sepanjang sejarah 10 tahun terakhir itu rata-rata cuma 250 ribu ton tetapi begitu 2016-2017 kita benai terhadap bosom kita evaporasi kita kristalisasi kita civilizing kita kita benai ternyata Alhamdulillah di tahun 2018 itu 430 kan 420 ya 420 terus naik lagi 450 dan tahun ini sebenarnya adalah 465 sampai 470 ya hanya menggunakan ini bagaimana caranya mendesain ulang dan mengembalikan membenarkan terhadap SOP kita jadi masuk dari air laut masuk ke bosom itu ada teorinya ya kan dari bosom kepada evaporasi 1 ada teorinya ke evaporasi 2 ada teorinya evaporasi 3 ada teorinya masuk ke lok waduknya apa namanya air tua penyimpanan ini juga ada teorinya apalagi di kristalisasi kapan harus panen ada aturannya pertama harus lebih 30 hari minimal setelanjutnya kita per 10 hari supaya garamnya matang betul kuat bener ya kan kristalnya kuat ya kan granulernya harus sempurna kadar asiannya tidak boleh lebih dari sekian mg nya tidak boleh lebih dari sekian ada sni nya ca nya tidak boleh dari sekian kadar airnya juga begitu semuanya diatur semuanya ada teori-teori itu ya itu siap pertama kedua industri mana industri terbesar sekarang sebenarnya jujur ada adalah di industri aneka pangan aneka pangan ini adalah kebutuhan untuk siap saji biasanya kita gaya hidup kita berubah lah ya seperti Pak Budi ini berangkat kan jam 7 pagi atau setengah 7 jadi siang sampai malam itu pasti makannya di tempat kerja kita di kantor apa yang kita makan kan gak mungkin kita masak sini bawa kompor ke sini kan gak mungkin kan akhirnya dibeli kita beli beli itu siap saji siap saji itu rata-rata ada bahan pengawetnya apa bahan pengawetnya ya garam semuanya diperkirakan sekarang itu industri konsumsi aja yang kita buat di pasar tradisional dan yang kemasan-kemasan yang ada di trade modern di sewalayan itu kira-kira 15% yang 15 yang 20% di aneka pangan untuk bikin kecap untuk membuat roti untuk membuat apa namanya minuman-minuman itu semua garam ya kan yang tidak kalah pentingnya dari total 30% untuk konsumsi can aneka pangan yang kira-kira 70% itu untuk industri aneka aneka dasar industri aneka dasar kimia kimia dasar ya kan apa contohnya bikin kaka saja sudah garam membikin kain tekstil pun juga menggunakan garam membikin sempur pakai garam ekipmen terhadap lampu-lampu pakai garam jadi terbesar semuanya jadi saudara akan mengingat oh ternyata garam ini peluangnya masih besar atas itulah terjadinya kita kenapa mengimpor mas siapa tadi yang tanya Pak Namir kenapa kita masih mengimpor karena deman kita besar sementara supply kita terbatas pakai on-farm kita on-farmnya sampai 30.000 punya 5.000 rakyat ini kira-kira memiliki sekitar 20.000 jadi total nasional hanya memiliki on-farm 30.000 hektare setara kalau musim normal itu 3 juta ton padahal kebutuhan kita sudah 4,5 juta ton konon ya itu bagaimana memang di dalam membuat farmasi saudara di on-farm pun ada cara membuatannya khusus yang terbaik yang saya baca itu masih di New Zealand satunya adalah di Swiss itu terbaik untuk membuat garam farmasi dan ini perlu belajar di garam tersebut kalau Pak Namira memiliki referensi mempresentasi kepada kami silahkan on-farmnya saja kita membutuhkan produksi atau SOP khusus apalagi dihilisasi di pabriknya kita pernah kerjasama dengan BBPT dan Kimia Parma untuk bangun pabrik di Mojokerto di Watudakon tapi sampai sekarang kita masih apa namanya trial terus kita mencoba terus ya ini kita mudah-mudahan dan tahun 2022 PT Garam juga merencanakan bikin farmasi sambil belajar learning by doing sambil kita riset sempurna begitu mendirikan pabrik kalau bisa paling tidak kita sudah 90% langsung jadi dan memang farmasi ini ada teknik-teknik khusus dan ISO-nya sangat ketat dan ini memang saya harapkan kalau kita bisa farmasi obat-obatan itu sekarang bahan-bahunya saja kita impor apalagi kita jadi bareng jadinya finishing good-nya ini ya ini kalau bisa tidak impor ini tantangan kepada saudara ya tantangan silahkan membuat proposal presentasinya kepada kami atau BPPT silahkan ya itu mungkin terima kasih Mbak Nabila oke terima kasih banyak Pak Budi terima kasih Pak oke baik untuk sesi tanya jawab mungkin sampai sini mohon maaf kepada teman-teman dan sahabat-sahabat yang mudah sekalian karena waktunya juga terbatas oke Pak Budi terima kasih banyak atas kesempatannya dan sharing belajar dari Pak Budi semoga teman-teman melunia semua bisa berkontribusi untuk pada bidangnya masing-masing dan terutama bisa mengembangkan sektor garam di Indonesia sama-sama Mbak Nabila salam sukses selalu ya oke silahkan baik terima kasih sekali lagi terima kasih Pak Budi atas penyampaian materinya sangat berkesan sekali materinya sangat menarik apalagi buat teman-teman millenials yang ini menjadi ladang kita buat berkembang bahkan kesempatan buat mengambil peran khususnya di bidang garam itu sendiri baik selanjutnya kita akan melanjutkan sesi panel session dimana akan ada lima narasumber yang kece-kece gak kalah kerennya sama Pak Budi dimana yang sudah disampaikan di awal materi tema kita hari ini mengenai teknologi industri 4.0 untuk pemanfaatan sumber daya mineral energi laut dan wilayah pesisir untuk pemateri pertama ada Ibu Frista Yurhanita SSI MSI selaku kepala subdit reklamasi KKP RI selamat siang Ibu selanjutnya yang kedua ada Bapak Ayy Rahmat SPI MSI selaku dosen ilmu dan teknologi kelautan FIKA IPB University selamat siang Pak lalu yang ketiga ada Mbak Inovasita Alif Dini selaku Young Researcher Indonesia bidang energi laut selamat siang Mbak lalu yang keempat ada Bang Soni Junianto selaku kandidat dokter energi laut ITS dan CEO PT Permata Teradaya dan yang terakhir ada dari founder dan direktur utama Moreal atau Bumi Angkasa Group yaitu Bang Muhammad Ramadhani baik selamat datang seluruh speakers terima kasih atas kesempatannya baik kita langsung saja mulai materi pertama dari Ibu Frista Oke Bu Frista Sudah dekat ya Mbak ya Ibu Oke Ibu Bu Frista ini selaku Kepala Subdit Reklamasi ya Ini Ini dari pesertanya Bu Teman-teman Millionaires udah gak sabar buat dengerin materi tentang tentunya khususnya di bidang sumber daya mineral yang berhubungan banget sama reklamasi juga dan wilayah pesisir tentunya Baik Bapak Ibu teman-teman semuanya mungkin saya perkenalkan diri dulu tadi sudah disebutkan oleh Mbak Anabila Saya Frista Yurhanita saat ini saya kebetulan sebagai Kasubit Reklamasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan jadi memang yang sehari-hari mungkin yang ngurusi reklamasi seluruh Indonesia Oke Mbak jadi memang reklamasi itu salah satu kemanfaatan wilayah pesisiran pulau-pulau kecil yang memang kebetulan juga mungkin belakangan ini banyak menimbulkan apa ya kontroversi lah banyak pro-kontra terkait kegiatan reklamasi jadi mungkin yang saya sampaikan ini sebetulnya hanya apa ya Mbak mungkin sekedar pencerahan saja sih sebetulnya reklamasi itu apa dan kemudian apa sih yang sebetulnya sudah dilakukan oleh kami ya dalam hal ini KKP untuk tadi terkait pro-kontra reklamasi seluruh Indonesia yang mungkin juga selama ini juga saya yakin juga ini pasti teman-teman karena kan saya lihat pesertanya ini kebanyakan mahasiswa ya Mbak Nabila ya ya tapi ada perguruan tinggi lah ya banyak perguruan betul dan dosen pun ada juga betul ya justru teman-teman dari perguruan tinggi ini yang saya pikir nanti akan banyak berkontribusi membantu kami sebetulnya dalam pelaksanaan reklamasi bagaimana sebetulnya reklamasi yang baik dan benar itu jadi sebetulnya selama ini memang justru nanti mungkin kita akan saya mengsarap lebih banyak diskusi Mbak Nabila ya karena kami justru butuh masukan dari dari yang hadir disini semuanya ini karena saya lihat ini kan banyak pakar-pakar nih ya tadi Mbak Nabila dosen terus kemudian adik-adik mahasiswa juga mungkin ada juga mungkin dari teman-teman NGO kali ya disini ya yang selama ini paling banyak menyoroti reklamasi lah jadi selama ini kami juga artinya reklamasi ini kan sebetulnya menyangkut banyak pihak ya ilmuwan kemudian masyarakat dan sebagainya jadi sebetulnya kalau kita bicara reklamasi mungkin orang selama ini taunya reklamasi itu kan nguruk ya artinya ada air kemudian ditimbun itu direklamasi lah selama ini pemahaman opini yang ada di masyarakat seperti itu tapi sebetulnya apa sih reklamasi itu di dalam undang-undang 27 sendiri tahun 2007 tentang mengelola ilayah pesiran pulau-pulau kecil itu sebetulnya sudah dijelaskan dengan gamblang apa itu reklamasi jadi reklamasi itu adalah intinya sebetulnya kata kunci itu meningkatkan sumber daya lahan artinya ada suatu perairan yang akan kita tingkatkan sumber dayanya sehingga dia lebih optimal jadi kalau dia tidak ada fungsi untuk meningkatkan sumber daya lahan maka itu sebetulnya artinya bukan-bukan reklamasi dalam arti yang sesungguhnya ya nah sebetulnya kalau nguruknya ngering atau tadi nguruk apa menimbun perairan menjadi daratan itu sebetulnya hanya caranya saja jadi cara reklamasi itu sebetulnya tidak hanya nguruk bahkan pengeringan pun kita sebut juga reklamasi jadi misalnya gini ada air perairan yang kemudian kita tanggul lah ya kita kita bendung lama-lama sehingga airnya menjadi kering atau kemudian ada rawak misalnya yang kita atau apa badan air yang kita kompa airnya keluar sehingga dia menjadi kering berubah menjadi daratan itu sebetulnya reklamasi juga jadi reklamasi itu tidak hanya menguruk air menjadi daratan tapi bagaimana mengeringkan perairan menjadi daratan itu juga sebetulnya kategorinya reklamasi nah ini sebetulnya contoh-contoh kecil saja jadi kita mungkin kalau kita sering ke pantai ini ke pesisir kan sering melihat bangunan-bangunan seperti ini ya ada pemicah ombak ada jeti segala macam ini pun sebetulnya kategorinya reklamasi karena dia dia melakukan pengurukan atau penimbunan jadi reklamasi ini sebetulnya artinya luas tidak hanya kita kemudian menimbun daratan dalam jumlah yang luas tapi hal-hal seperti ini bangunan-bangunan laut seperti ini pun sebetulnya kategorinya reklamasi orang melakukan reklamasi itu sebetulnya ada dua tujuan jadi yang pertama adalah reklamasi dalam konteks memperbaiki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil jadi selama ini kan kita juga sama-sama sudah tahu ya bahwa di pesisir itu kan daerah yang rentan terhadap bencana salah satunya abrasi saya lihat kan banyak juga yang dari adik-adik yang dari undip nih ya yang dari undip yang apa dari kelautan dari resunografi nah itu kan sangat paham sekali bahwa salah satunya contohnya pantura Jawa terutama di daerah Jawa Tengah itu kan tingkat abrasinya tinggi sekali nah sebetulnya untuk salah satu mengatasi abrasi ini itu dapat kita lakukan tadi reklamasi dari yang dulunya mungkin daratan kemudian mengalami abrasi berubah menjadi air bagaimana kemudian kita mengembalikan daratan tersebut jadi mungkin kan dulu kayak daerah-daerah mungkin apa sekitar Semarang lah Demak kemudian juga Pekalongan itu kan banyak yang dahulunya mungkin tambak permukiman hilang akibat abrasi nah ini sebetulnya kita bisa melakukan reklamasi tadi untuk meningkatkan sumber daya lahannya artinya kita mengembalikan fungsinya utamanya lagi menjadi misalnya lambak permukiman dan sebagainya jadi reklamasi itu salah satunya fungsinya bisa sebagai itu bahkan mungkin sebetulnya fungsi utama reklamasi itu adalah tadi mereklaim mengembalikan jadi fungsi utamanya itu yang harus dipahami oleh masyarakat itu tidak ansidia hanya untuk kepentingan ekonomi tadi misalnya diuruk dijadikan mal dijadikan kawasan perdagangan dijadikan apartemen tapi sebetulnya ada fungsi reklamasi lagi yang lebih utama itu tadi mengembalikan kerusakan wilayah pesisir nah kemudian yang tadi saya sebutkan fungsi yang ini yang paling banyak sebetulnya dilakukan oleh kita dan ini kemudian yang banyak menimbulkan pro kontra tadi bahwa reklamasi dalam konteks menambah lahan daratan jadi orang-orang yang kurangan lahan di pesisir daratan di perkotaan kemudian mengambil opsi untuk melakukan reklamasi dengan pertimbangan misalnya lahan daratannya sudah padat atau lahan di daratan lebih mahal kalau misalnya ini sebagai contoh yang kemarin banyak ramai di Jakarta Jakarta itu kalau orang membeli lahan di sekitar Teluk Jakarta kemarin yang daerah Pantai Indah Kapok segala macam itu kan mungkin per meter perseginya bisa antara 20 sampai 25 juta ya untuk daerah situ nah kemudian dengan direklamasi yang mengeluarkan biaya hanya mungkin sekitar 2 sampai 5 juta per meter persegi kemudian dijual lagi tadi seharga 25 sampai 30 juta per meter persegi artinya bisa dibayangkan lah keuntungan yang didapatkan ya itu dari dari situ kemudian juga ada juga industri-industri yang membutuhkan lahan luas ternyata dia tidak bisa melakukan pembebasan lahan di darat sehingga dia membutuhkan penambahan lahan di perairan kemudian reklamasi inilah menjadi salah satu opsi untuk penambahan lahan tadi jadi ini salah satu tujuan kenapa orang melakukan reklamasi dan ini memang paling banyak terjadi di negara kita yang seperti ini yang ini kemudian tadi itu menimbulkan prokontra tadi artinya banyak opini di masyarakat yang timbul bahwa orang menguasai ruang perairan dengan mengeluarkan biaya sedikit kemudian dia bisa mendapat lahan yang seluas-luasnya nah ini nanti yang kita akan bahas apakah memang seperti itu atau bagaimana oke ya terus Mbak Nabila nah ini contoh-contoh reklamasi saja yang di Indonesia ini salah satunya tadi saya bilang kan di awal sebetulnya reklamasi itu kan bagaimana mau meningkatkan sumber daya suatu perairan yang tadinya buruk atau kurang baik tadi misalnya abrasi atau ada apa kemudian kita kita lakukan reklamasi sehingga menjadi fungsinya menjadi lebih baik ini contoh di Losari yang kebetulan ini mereklamasi adalah KKP sendiri jadi kalau saya enggak tahu ini ada yang dari Makassar mungkin ya pesertanya saya enggak enggak lihat semuanya tapi mudah-mudahan ada seluruh Indonesia jadi ini Makassar dulu awalnya seperti ini disitu banyak sampah kemudian juga ada abrasi sedikit pokoknya enggak enggak oke banget ya gitu dilihatnya gitu loh nah kemudian tahun 2005 saya enggak sekitar 2004-2005 itu KKP kemudian berinisiatif melakukan reklamasi di sini untuk dijadikan apa fasilitas umum lah kalau yang lainnya misalnya pernah ke Pantai Losari bisa melihat ini sekarang bentuknya seperti ini dan ini kemudian yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar baik untuk olahraga kadang-kadang di akhir pekan sering dijadikan untuk tempat apa tuh event-event musik segala macam ini sebetulnya dua adalah reklamasi yang kita lakukan jadi ini konteks reklamasi yang tadi untuk meningkatkan sumber dailan tadi bagaimana daerah yang dulunya tidak baik kita lakukan reklamasi menjadi sesuatu yang lebih baik nah ini contoh lainnya lagi ini reklamasi dalam kontes kepentingan negara jadi sebetulnya gini ya saya ingin memberi gambaran saja bahwa reklamasi itu tidak selamanya buruk ya tidak selamanya hanya untuk kepentingan kaum berduit lah tapi sebetulnya reklamasi itu banyak juga dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum tadi contohnya Losari dan ini contoh lagi di Pulau Nipah di Kepulauan Riau jadi ini kami melakukan reklamasi dengan PU tujuannya apa tujuannya untuk mempertahankan pulau ini salah satu pulau kecil terluar yang merupakan sebagai batas negara kita di pulau ini mengalami abrasi yang cukup parah sehingga waktu itu hanya tinggal sepertiga pulau kalau tidak salah jadi kemudian kami reklamasi untuk membalikkan luas pulau seperti sembuh dengan tujuan untuk pertahanan dan keamanan negara jadi ini salah satu contoh reklamasi itu tadi yang tidak tidak reklamasi itu hanya untuk tadi saya bilang apa ya kepentingan orang-orang tertentu enggak juga gitu loh kita bisa juga melakukan reklamasi tadi untuk perbaikan lingkungan juga untuk kepentingan negara ini contoh-contoh saja ya ini sebetulnya kalau kita kaitkan dengan ekonomi biru karena kan diskusi kita hari ini kan sebetulnya juga mengaitkan bagaimana pemanfaatan pesisir itu dengan ekonomi biru ya memang tidak dapat dipungkiri reklamasi itu orang melakukan reklamasi pasti tujuan utamanya adalah untuk kepentingan ekonomi tapi perlu dipahami juga bahwa kami dalam hal ini pemerintah ya Mbak Nabila dan Bapak Ibu teman-teman sekalian bahwa sebetulnya kita itu tidak hanya berdiri di satu sisi artinya kami pemerintah ini kan tidak hanya mengedepankan kepentingan ekonomi saja gitu loh tapi tugas kami adalah bagaimana supaya kepentingan ekonomi ini jalan tapi ada kesimbangan dengan pelestarian fungsi lingkungan maupun sosial ekonomi masyarakat makanya itu kenapa sebetulnya dalam reklamasi kami sudah buat banyak peraturan perundangan yang membentengi supaya reklamasi itu bisa dilakukan dengan baik dan benar kita punya mulai undang-undang 27 kemudian kita punya PP24 kita punya Perpres 122 tahun 2012 yang ini khusus spesial mengatur tentang reklamasi jadi disitu diatur orang-orang reklamasi itu harus apa yang harus dilakukan apa dia dia harus mengurus izin ada dua izin yang harus diurus oleh dia izin lokasi kemudian izin pelaksanaan izin lokasi itu apa izin lokasi bahwa ruang yang akan direklamasi itu memang sesuai tata ruangnya jadi memang dimanfaatkan untuk pemanfaatan umum bukan dialokasikan sebagai kawasan konservasi misalnya bukan dialokasikan sebagai alur laut nah itu itu dulu harus dipenuhi oleh dia orang yang reklamasi itu harus sesuai dulu ruangnya makanya kenapa dia belum mengurus izin lokasi kemudian setelah izin lokasi didapat pun dia belum bisa melakukan reklamasi kenapa dia harus mengurus izin pelaksanaan namanya dan izin pelaksanaan itu yang disitu adalah ada unsur kajian kelayakan lingkungannya kajian sosial ekonomi masyarakatnya yang biasanya kita kenal lewat kajian amdal ya sebenarnya kan kita sudah paham semua tentang izin lingkungan untuk melaksanakan reklamasi itu salah satu persyaratan utamanya adalah si pihak ini harus mempunyai izin lingkungan yang disitu kemudian akan kita lihat dampak-dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat termasuk juga kita mensyaratkan dia menyampaikan tentang metode pelaksanaannya bagaimana metode itu supaya ramah lingkungan dan segala macam nah upaya-upaya ini yang sebetulnya kami lakukan tadi untuk bagaimana supaya reklamasi itu balance antara kepentingan ekonomi sama kepentingan lingkungan dan sosial masyarakat jadi kita sebetulnya banyak rambu-rambu yang sudah kita siapkan jadi kalau orang bilang reklamasi sekarang itu menjadi nggak gampang ya karena persyaratan yang dipunuhi itu banyak banget gitu baik syarat teknisnya syarat lingkungan maupun syarat-syarat lainnya nah itu tadi fungsi kami pemerintah itu disitu nah ini juga nanti kami juga minta masukan dari kaum milenial nih apakah kebijakan yang sudah kami buat nah ini juga sampai kita juga membuat pembatasan-pembatasan khusus tadi seperti saya sampaikan reklamasi tidak boleh dilakukan kawasan konservasi misalnya tidak boleh dilakukan di pantai umum karena apa ini pasti otomatis akan menutup akses masyarakat jadi yang dulu banyak kejadian misalnya di Bali di NTB ada pantai-pantai umum yang kemudian diprivatisasi oleh satu dua hotel sehingga masyarakat tidak bisa ke sana nah itu kedepannya kita tidak akan melakukan itu lagi gitu loh jadi kita tidak akan memberikan izin orang melakukan reklamasi misalnya di pantai umum yang memang itu dilakukan aktivitas masyarakat di situ kemudian dari kawasan konservasi alur laut ini jelas karena pasti dia akan menghalangi apa namanya akses masyarakat terutama untuk melayan ya maupun transportasi publik lainnya bahkan untuk sumber materialnya pun sudah kita atur loh jadi reklamasi itu kita tidak mengatur hanya di lokasi di reklamasinya saja tapi lokasi penambangannya ini kan hari ini juga kita ngomong tentang sumber daya mineral ya nah reklamasi ini sebetulnya terat kaitannya dengan sumber daya mineral dalam hal ini pasirnya reklamasi dimanapun pasti butuh pasir pasir itu diambil dari mana ternyata sekarang sebagian besar diambil dari laut itu sudah kita atur bahwa sumber material itu tidak boleh diambil dari pulau-pulau kecil terluar contoh tadi Nipah itu bisa jadi mungkin dulu loh ya kenapa abrasi salah satunya mungkin ada faktor pengambilan pasirnya oleh misalnya oleh masyarakat walaupun bukan di Nipah di pulau lainnya kemudian di kawasan konservasi tidak boleh di kawasan terumbu karang ada mangrovenya itu tidak boleh dilakukan penambangan di pulau-pulau kecil dengan luas kurang dari 100 sektare pun tidak kita perkenankan untuk diambil materialnya jadi kita mengatur tidak hanya di lokasi reklamasinya tapi juga mengatur bagaimana pengambilan sumber materialnya ini sebetulnya fungsinya tadi Mbak untuk melindungi lingkungan kita gitu loh baiknya tadi ekonomi biru tadi tercapai lah tidak hanya tadi untuk kepentingan orang-orang tertentu saja gitu loh bagian banyaknya peraturan perundangan ini tetap gak ngefek gitu loh menurut para generasi muda ah percuma tetap aja reklamasinya parah misalnya gitu ini mungkin nanti bagus kalau kita bisa dapat memasukkan juga apa yang kira-kira harus kami perbaiki gitu untuk untuk tadi mengeram supaya reklamasi ini menjadi sesuatu yang positif ya bukan yang negatif bagaimana kami pemerintah dalam hal ini yang mulai bertransformasi di era digital ini kita mulai dari misalnya kita memanfaatkan teknologi misalnya ini kayak drone segala macam ini kita gunakan untuk misalnya penyusunan database reklamasi seluruh Indonesia itu ternyata setelah kita identifikasi itu titiknya lebih dari 300 loh mungkin orang tahu selama ini hanya reklamasi Jakarta reklamasi Bali yang heboh ya tapi ternyata seluruh Indonesia itu sudah lebih dari 300 titik itu kemarin kami identifikasi dari menggunakan teknologi teknologi seperti ini ya citra segala macam ini juga nanti kami juga sangat berharap ada temuan teknologi-teknologi dari kaum milenial ini supaya mempermudah kami dalam melakukan pemerintahan tadi penyusunan database lokasi-lokasi reklamasi di Indonesia karena ini penting kenapa ternyata banyak reklamasi itu dilakukan secara ilegal kecil-kecil tapi ilegal tidak terkontrol dampaknya lumayan besar dan ini mungkin dulu tidak terdetek karena teknologi ini tidak banyak digunakan ini sekarang kami mulai banyak mulai menggunakan teknologi ini untuk tadi salah satunya misalnya untuk pendataan tadi nah ini juga nah ini juga pasti tahu lah media sosial sekarang merupakan salah satu alat pengontrol yang kuat jadi banyak kasus-kasus reklamasi itu yang mencuatnya justru di media yang kemudian memaksa kami pemerintah untuk turun tangan gitu loh dan ini banyak sangat membantu kami untuk kejadian terutama untuk di di daerah-daerah tadi di daerah-daerah kan kami menangani seluruh Indonesia ya banyak ternyata kasus-kasus reklamasi yang terjadi di daerah-daerah yang yang apa yang mungkin orang tidak membayangkan oh kotak kecil aja ternyata reklamasinya banyak juga gitu loh dan itu tadi saya bilang ilegal kemudian dilakukan apa hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu nah ini di era ini juga kami sangat memanfaatkan fungsi media sosial seperti ini sebagai apa ya media untuk melaporkan hal tersebut kepada kami gitu loh sehingga kami bisa melakukan monitoring kemudian juga melakukan bahkan sampai ke penindakan hukum berkali-kali kami dipanggil laporan hukum nih untuk menjadi saksi atas kasus-kasus yang terjadi yang ini banyak dilaporkan oleh masyarakat via media seperti ini nah juga dari sisi kami pemerintah juga sekarang ini kan era keterbukaan informasi segala macam jadi proses perizinan yang saya sebutkan tadi ada izin lokasi izin peraksanaan itu semua sekarang tercatat di sistem OASS ada yang namanya sistem perizinan terintegrasi yang dilakukan oleh pemerintah jadi semua sekarang proses usaha apapun itu harus tedaftar di sana nah itu salah satu upaya kami juga untuk keterbukaan informasi ke publik jadi izin apa saja yang sudah kami terbitkan pihak mana saja yang sudah melakukan usaha A, B, C, D itu semua sebetulnya masyarakat bahkan itu dari kaum millennial bisa memantulnya lewat sistem ini termasuk juga kami juga sudah membuat mengpublikasikan juga tadi saya bilang data-data reklamasi seluruh Indonesia sudah kita publikasikan juga di webnya KKP jadi silahkan bisa dilihat di situ juga bisa nanti mungkin masyarakat atau adik-adik ini juga menambahkan informasi di situ terkait data-data apa saja yang sebetulnya diputuhkan untuk disampaikan kepada publik mungkin tidak hanya titik-titiknya ya termasuk pemanfaatannya untuk apa luasannya berapa segala macam ini juga kami coba untuk mulai memanfaatkan teknologi seperti ini supaya informasi ini bisa tersampaikan kepada masyarakat secara luas jadi kontrol buat kami juga kami kan butuh kontrol juga dari masyarakat nih karena kan kami juga tidak mungkin menjangkau seluruh Indonesia kami butuh batuan dari adik-adik ini mahasiswa untuk bisa memberikan informasi kepada kami termasuk juga nanti sebetulnya juga sangat mengharapkan ini di era teknologi seperti ini ada tidak teknologi yang membantu kami memudahkan melakukan MONEF misalnya atau teknologi-teknologi yang bisa dikembangkan untuk bisa melakukan reklamasi itu dengan baik dan benar sehingga dampaknya tadi bisa diminimisir selama ini kan teknologi yang kita pakai kan mungkin memang berkembang tapi siapa tahu nanti nih dari diskusi hari ini mungkin ada masukan oh sebagusnya teknologi seperti ini sehingga tadi bisa mengurangi dampak-dampak negatif saya pikir itu aja Mbak Nabila ya ya Bu diskusi nanti lebih interaktif lagi ya Bu ya terima kasih terima kasih Ibu Krista sedikit sharing ya mengenai pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis teknologi industri 4.0 jadi perkenalkan saya Ayi Rahmat saya kebetulan dosen di divisi akustik dan instrumentasi kelautan jadi konsen saya di instrumentasi dan robotika kelautan jadi memang saya mendalami saat ini mendalami energi dan instrumentasi kelautan kebetulan saya juga ada company yang saya bangun dari tahun 2008 itu namanya Indogreen Technology and Management ya mungkin aktivitas lain sebagai ketua himpunan alumni ITK yang saat ini sudah anggotanya mungkin lebih dari 1.500 orang ya dari angkatan pertama sampai terakhir di IPB kebetulan IPB merupakan perguruan tinggi yang mungkin di awal-awal yang yang mencetuskan kelautan berserta dengan 6 perguruan tinggi lain ya oke jadi sedikit saja mungkin sekilas mengenai Indogreen bahwa memang Indogreen ini merupakan solar energy company atau perusahaan listrik tenaga surya tapi memang spesialisasinya kebetulan memang kami spesialiskan di solar system integrator jadi di Indogreen sendiri ada 4 pilar mulai dari desain konsep kemudian mengimplementasikan dari desain itu karena ini solar energy tadi solar energy company maka kita memiliki view jangka panjang maka kita harus bisa melakukan maintenance terhadap sistem yang dibangun karena memang lahir di kalangan akademis maka saya setuskan bagaimana kita sebagai company juga melakukan training dan edukasi ini produknya jadi sebenarnya produk dari solar energy ini sama seperti produk yang PLN biasa supply yaitu listrik listrik ini sudah listrik yang seperti yang kita pakai sekarang outputnya 220 volt misalnya ya tapi keunggulan lain dengan sistem PLTS ini karena outputnya dari PV selnya itu DC system jadi outputnya kita bisa menggunakan DC utilities jadi alat-alat yang memang inputnya DC dari current atau arus searah ini bisa dibaca nah ini kantor kita yang memang sudah menerapkan di atasnya dengan berbagai sistem jadi ada yang rooftopnya karena memang sebagai company kan harus memberikan gambaran ya kepada user kita sudah mengimplementasikan rooftopnya kita sudah mengimplementasikan ground mountingnya gitu ya dan sebagainya oke ini adalah kegiatan-kegiatan yang memang sudah dilakukan jadi selain yang sifatnya lokal dan regional lokal itu maksudnya memang di sekitaran kita saja kemudian ada juga yang dilakukan berafiliasi dengan lembaga internasional kebetulan untuk yang lokalnya kami sudah bekerjasama dengan angkatan laut mungkin di Natuna itu sampai di pulau Fani Papua sana di perbatasan dengan Pasifik itu sudah jadi sekitar 36 pulau kita sudah bangun untuk pangkalan pangkalan angkatan lautnya kemudian secara internasional juga kita sudah berafiliasi artinya waktu itu memenangkan tender dengan UNOPS misalnya United Nations Office for Project Service untuk membangun Climate Communication Center kemudian yang pada slide ini untuk BTS-BTS untuk Base Transfer Station nah ini dijadikan case study di website-nya Schneider Global yang basisnya di Kanada jadi mungkin bisa masuk ke solarsniderelectric.com gitu ya mungkin bisa di search di Google nah ini dengan UNDP untuk bangunan stasiun radio mungkin ini hanya sekilas-sekilas aja karena mungkin ada materi yang lebih menarik di belakang menurut saya nah ini yang dengan Palka Pendingin Tenaga Surya yang waktu kampanyenya Pak Jokowi ya nah ini sudah merupakan inisiasi dari IKKN ya Inisiatif Kelestarian Kelautan dan Perikanan Nusantara kemudian datang kepada saya waktu itu untuk mendesain Palka Pendingin Tenaga Surya untuk nelayan kecil nah ternyata mungkin lanjut itu banyak sekali afiliasi dengan lembaga-lembaga yang saya lihat sudah sangat lembaga-lembaga besar begitu ya disitu ada WWF WCS TNC dan sebagainya nah mungkin kita kebahasan kita kebahasan kita bahwa tadi saya diminta oleh Mariti Muda ini untuk menjelaskan mengenai pulau-pulau kecil kemudian penggunaan energi baru terbarukan dan 4.0 nah ini sebenarnya memang kalau dikait-kaitkan sih bisa saja karena memang di industri solar energy khususnya mungkin saya tidak membahas energi yang lain tapi mungkin saya akan lebih fokus ke solar energy gitu ya ini ada keterkaitannya antara 4.0 ini jadi industri 4.0 ini kan merupakan apa ada interaksi cyber fisik gitu ya jadi cyber fisik itu pasti menggunakan jaringan internet kemudian kita bisa mengontrol sesuatu bisa mengontrol aktuator bisa mengontrol sensor bisa mengontrol apapun dengan jaringan internet tapi jaringan internet juga pada saat yang sama bisa memberikan timbal balik jadi ada resiprokal action gitu ya jadi kita bisa mematikan atau menghidupkan fasilitas atau fasilitas juga bisa memberikan respon memberikan data yang secara terus-menerus sehingga fasilitas yang dibangun seperti PLTS ini kita bisa monitor setiap saat maka Schneider Global yang basisnya di Kanada itu dia punya namanya connect insight nah kebetulan kita yang merupakan pengguna pertama di awal kersi beta versionnya gitu ya untuk melakukan asset monitoring system atau asset management system untuk mengetahui power plan power plan yang dibangun nah kita di Indonesia ini berada di katulistiwa potensi matahari ini luar biasa besar pergeseran matahari tahunan itu kan di 23 setengah derajat lintang utara lintang selatan Indonesia berada di 6 derajat lintang utara 11 derajat lintang selatan artinya setiap hari itu matahari ada di ubun-ubun kita melewati kepala kita beda dengan daerah temperate daerah 4 musim jadi matahari itu ada di horizon nah ini keuntungan yang luar biasa sebenarnya bagi pemanfaatan solar energy khususnya di Indonesia dibanding dengan negara-negara lain di temperate country nah ini adalah Indonesia renewable energy potensialnya bahwa solar energy ini memiliki 4,8 kilowatt hours per meter persegi per hari nah tentunya potensi ini kalau kita pekalikan dengan luas wilayah Indonesia itu luar biasa besar gitu ya potensinya itu bisa gigawat gitu ya nah cuman apa yang sudah dilakukan mungkin nanti ada di outlooknya bahwa kita di negara kita ini kan memiliki apa target ya peruruan energi baru terbarukan di tahun 2005 itu 23% nah ini ini kayaknya agak tergesa-gesa nah ini kita 2019 baru 12% artinya ke 23% di 2025 ini luar biasa ya memerlukan effort memerlukan sesuatu apa big push action gitu ya dari pemerintah dari semuanya gitu ya untuk merealisasikan apa target ini nah ini potensi dari solar energy ini tahun 2019 dari 97,4 ini ke 231 megawatt jadi memang luar biasa seperti kementerian SDM kan sekarang lagi mencoba ya merangsang masyarakat ini untuk menerapkan renewable energy makanya ada permen SDM nomor 13 misalnya 2019 kemarin untuk rooftop solar system maka dari asosiasi mengeluarkan katakanlah apa namanya program-program ya misalnya program 1 juta rooftop nah ini tujuannya untuk mengakomodasi bauran energi baru terbarukan dalam energi nasional nah ini kalau kita lihat harga listrik ini sekarang naik terus ya sampai tahun 2014 ini 1250 nah saat ini 2020 1462,28 gitu ya jadi memang trendnya naik gitu tidak pernah turun karena apa? karena memang membangkit-membangkit kita saat ini sangat tergantung ke energi fosil ada batu bara minyak bumi sehingga kontrolnya itu tidak bisa kita kontrol karena kontrolnya itu ada di pasar dunia gitu ya pasar bebas sehingga akan menekan karena memang pembangkit-pembangkit itu perlu bahan bakarnya ya seperti itu bahan bakar fosil jadi sebenarnya untuk aplikasi solar energy ini banyak sekali nah jadi tadi ada 8 konsep green planning design green open space green waste nah seperti ini aplikasinya untuk charging station dan sebagainya jadi memang karena potensinya besar sebenarnya aplikasi-aplikasi yang bisa dibangun juga besar jadi ya mungkin karena waktunya terbatas mungkin kita bisa lakukan di diskusi ya ini terkesan terburu-buru karena 15 menit saya rasa tidak bisa cepat untuk menjelaskan semuanya ya mungkin kalau bisa ini nanti bisa diminta ke panitia untuk dapatkan slide presentasinya gitu oke itu saja Pak I terima kasih banyak materinya keren sekali dan kami semua dapat insight baru buat mungkin inovasi selanjutnya dan mungkin karena belum selesai nanti akan lebih interaktif lagi Pak melalui pertanyaan ya Pak selanjutnya oke baik terima kasih Pak I selanjutnya akan ada materi dari Bang Soni mungkin saya perkenalkan kembali Bang Soni ini adalah seorang CEO dari suatu perusahaan energi juga yaitu PT Permata Teradaya dan beliau juga seorang kandidat doktor energi laut di ITS oke mari kita sambut Bang Soni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke Mbak Nabila terima kasih waktunya saya mencoba untuk share sedikit tentang industri energi laut ya saya mengatakannya bahwa ini adalah tantangan bagi Bu Pertiwi dan saya sendiri adalah CEO PT Permata Teradaya dan apa yang akan saya sampaikan pada sore hari ini itu menjadi motivasi menjadi landasan saya kenapa kami bersama-sama itu mendirikan yang namanya PT Permata Teradaya dan ini ada hubungannya sama industri energi laut dan bagaimana mempersuangkan dan mengusahakan industri energi laut di Indonesia baik dan saat ini juga saya aktivitas sedang kuliah 3 ya di ITS Candidat Doktor topinya juga energi laut terutama untuk potting structure pengaruh dari potting structure terhadap kinerja turbin seperti itu kalau misalkan kawan-kawan semua bisa melihat slide saya berikutnya saya ini adalah sebuah angka ya kalau misalkan saya tanya ini kira-kira angka berapa mungkin karena mic-nya meet semua mungkin sama Mbak Nabila kali ya ngobrolnya angka ini angka berapa Mbak 6 kalau dilihat harus miring gitu sih Mas oke angka 6 ada dua sisi sih oke ini berarti persepsinya ada dua sisi ya 6 atau 9 gitu kan ya mungkin itu yang kita rasakan bersama-sama saat ini ya kalau misalnya kita memandang Indonesia itu kita sedang memandang negara yang punya dua sisi apakah sebagai negara agraris atau negara maritim nah dua sisi inilah yang membuat kita itu sebenarnya kurang jejek gitu kan ya kurang yakin bahwa Indonesia itu adalah negara maritim gitu loh sehingga apa yang ingin dikembangkan untuk negeri ini itu orientasinya akhirnya punya langkah punya berpijak di dua kaki kalau misalkan kita balik ini angka buntutnya di bawah kita akan nyakin oh itu 9 kita pasti akan mengatakan itu 9 sama dengan Indonesia ini ini adalah negara-negara di dunia gitu kan ya kalau misalnya kita lihat negara kita itu sangat luar biasa begitu luar biasanya saking dikelilingi sama laut yang ada di sekitarnya ini memunculkan potensi yang sangat luar biasa jadi sudah bukan tidak ada sudah bukan alasan lagi ya untuk kita untuk mengklaim negara kita itu sebagai negara maritim dan kalau misalnya kita melihat rencana pembangunan jangka menengah nasional boleh bawah untuk menuju negara maritim untuk pembangunan negara maritim ini dalam RPGMN 2019-2019 meskipun sekarang sudah ada yang baru ya kita coba evaluasi arah pembangunan untuk membentuk sebuah negara kepulauan yang mandiri maju kuat dan berbasis kepentingan nasional itu ada tujuh arah pembangunannya dari tujuh ini apakah sudah optimal laksanaannya apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah diarahkan sehingga kalau misalkan tujuh arah pembangunan ini sudah optimal saya yakin Indonesia sudah punya identitas sebagai negara maritim tapi pada kenyataannya coba kita lihat pada peta berikutnya kita coba lihat menjadi negara maritim Indonesia bisa apa kalau misalkan kita lihat Korea Selatan merupakan negara yang sebuah negara raksasa galangan kapal dunia Singapur dengan operator pelabuhan terbesar dunia semua lalu lintas hingga di Singapur tetapi Indonesia punya apa kalau misalkan kita melaksanakan arahan pembangunan tadi kita mungkin punya identitas Indonesia sebagai negara maritim itu punya sebuah identitas yang kuat kalau misalkan saya boleh mengusulkan identitas Indonesia dengan adanya potensi kelautan yang sangat luar biasa dan kebutuhan energi yang sangat meningkat demandnya maka saya berusaha untuk mengusulkan bahwa Indonesia ini punya identitas energi laut energi laut sendiri itu apa energi laut sendiri itu adalah energi yang terkandung di badan laut sendiri kalau misalkan sebenarnya ada lima ya ada energi pasang surut ada energi arus laut ada energi gombang laut ada energi panas laut ada energi dari salinitas kalau misalkan melihat dari lima ini yang paling berkembang yang paling banyak berkembang itu adalah tiga ini energi arus laut energi gombang laut dan energi panas laut energi arus laut itu energi yang dari kecepatan kinetik ya dari arus laut energi gelombang laut dari fenomena gelombang ombak dan energi panas laut dari perbedaan suhu dari air yang ada di permukaan sama air yang ada di bawah. Kita coba lihat berapa sih potensi yang dimiliki Indonesia terkait energi laut. Ini adalah potensi ya, tiga potensi yang dimiliki oleh energi laut Indonesia yang dikeluarkan oleh asosiasi energi laut Indonesia. Nah kebetulan profesor saya, pembimbing promotor saya adalah ketua dari asosiasi ini, profesor Mutasor. Nah kalau misalnya kita lihat ada potensi teoritis. Apa itu potensi teoritis? Potensi teoritis adalah potensi bruto, jadi itu adalah energi yang terkandung di badan laut itu sendiri. Sedangkan potensi teknis itu adalah potensi yang dipengaruhi oleh efisiensi dari teknologinya. Dan apa itu potensi praktis? Potensi praktis itu adalah potensi yang misalkan di situ ada kondisi fisik yang tidak bisa kita install alatnya. Misalkan, oh ternyata di sini misalkan ya di Selat, katakan di Selat Larantuka, di sana punya potensi arus laut yang sangat bagus. Lalu kita punya teknologi dengan efisiensi tinggi. Eh, tapi ternyata di sana ada daerah konversi terumbu karang, yang di mana kita tidak bisa install teknologi ini. Sehingga kita tidak bisa. Akhirnya potensi itulah yang akan berkurang akhirnya. Yang awalnya arus laut itu 287 ribu, bisa 17 ribu, itu kondisinya dari sana. Nah kita coba lihat peta yang ada di Indonesia tentang persebaran energi laut. Yang pertama adalah peta potensi energi arus laut. Energi arus laut itu potensialnya ada di daerah laut yang sangat sempit ya, yaitu di Selat-Selat. Kita amati di sini ada beberapa Selat ya, terutama Indonesia Timur, terus di antara Sumatera sama Jawa itu adalah Selat-Selat yang relatif sempit, areanya sehingga di sana kecepatan arusnya sangat tinggi. Berikutnya ada peta potensi energi gombang laut. Energi gombang laut potensinya itu ada di daerah selatan Jawa, terus dari sisi di sisi barat Sumatera atau yang paling atas gitu kan ya. Jadi benar-benar laut yang terbuka. Karena kalau misalkan laut terbuka kita punya pet yang panjang sehingga memiliki gombang laut yang sangat tinggi gitu kan ya. Nah ketinggian gombang yang relatif tinggi ini itu merupakan potensi yang sangat luar biasa untuk energi gombang laut. Berikutnya ada peta potensi energi panas laut. Panas laut itu tergantung daerah itu punya palung atau tidak. Karena semakin besar delta T-nya itu bisa menghasilkan potensi energi panas laut yang sangat tinggi. Indonesia itu sangat luar biasa. Kita punya Selat yang di situ punya potensi energi arus laut. Kita punya laut terbuka di selatan. Di situ ada potensi gombang laut. Kita punya palung. Ternyata di sana punya potensi energi panas laut. Kalau seandainya ini semua kita gunakan, di Selat kita install arus laut, di daerah selatan kita install gombang laut, daerah palung kita install panas laut, maka sangat luar biasa Indonesia akan menjadi pusat energi laut dunia. Maka ini akan menjadi sebuah entitas baru bagi Indonesia, sebagai negara Indonesia poros maritim dunia, dengan terkenalnya apa? Terkenalnya adalah energi laut. Jadi kiblatnya itu akan ke Indonesia. Tapi sayangnya penelitian di Indonesia itu sangat terlambat dibandingkan sama negara-negara di Eropa, di Amerika, bahkan di Asia juga, di China, dari Korea. Kita sangat terlambat. Kita tidak apa-apa, terlambat, tapi kita terus mengejar itu. Penelitian-penelitian tentang energi laut kita terus kembangkan sampai akhirnya siap ke industri. Kita coba lihat berikutnya. Mailstone. Jadi kalau misalnya kawan-kawan yang baru kenal atau baru mendengar energi laut saat ini, kami yang sudah tergabung di Asosiasi Energi Laut Indonesia sejak 2010, bahkan sebelumnya, itu sudah punya perjalanan bagaimana membentuk dan menyiapkan industri energi laut di Indonesia sampai akhirnya goal-nya itu adalah terbentuk atau berdirinya Indonesia Marine Energy Center yang di mana ini merupakan semacam kepala nanti ya yang akan memantau atau mencertifikasi yang terjadi di industri energi laut Indonesia. Kita sudah punya Asosiasi Energi Laut Indonesia, kita punya peta yang barusan saya sampaikan, kita sudah meratifikasi potensinya, bahkan di ITS itu sudah membentuk Pasca Sarjana Energi Laut. Jadi buat kawan-kawan yang S1 pengen mendalami energi laut, Pasca Sarjana bisa di ITS bagi yang pengen di dalam negeri. Kalau di luar negeri sudah banyak, tinggal pilih. Tapi kalau di dalam negeri, kepahaman saya, Pasca Sarjana yang langsung menyebutkan energi laut itu baru di ITS yang pertama kali. Ini adalah mimpi dan inspirasi yang kawan-kawan bikin ya. Di mana di sini ada di selat, ini kemarin bikinnya di selat Lombok ya. Lombok Timur. Di daerah selat sana, di daerah NTB, ada pembangkrisis negara laut, ada yang terapung, terus terapungnya macam-macam ya. Ada yang di tengah, ada yang di dekat kantai, ada yang fix, yang apa namanya, terpancang di bawah. Nah ini adalah inspirasi bersama. Ketika industri energi laut itu berdiri, apa impact-nya gitu? Kayaknya kita melihat bahwa, ini ada informasi dari Ocean Energy System ya, OS di dunia, seandainya 2050 nanti, kalau misalkan kapasitas terpasang per 337.000 MW, kita bisa menyerap tenaga kerja langsung sebesar 1,2 juta. Lalu kita bisa mengurangi emisi karbon dioksida itu sebesar 1 miliar ton CO2. Coba ini bayangkan, ini sangat luar biasa. Nah, motivasi untuk memperbaiki dunia gitu kan, dengan mengurangi emisi, terus membuka lapangan pekerjaan, lalu kalau misalkan kita lihat, kita ngomong tentang bisnis energi laut, ini belum ada di Indonesia, itu banyak orang yang istilahnya mundur perlahan gitu kan, untuk manifestasi gitu kan. Nah, motivasi-motivasi inilah yang menggerakkan kami untuk mendirikan yang namanya PT Permata Teradaya. Ini yang menjadi dasar kami, yang menjadi semangat kami untuk membangun bersama-sama PT Permata Teradaya ya, di mana PT Permata Teradaya ini kita bergerak di dua hal, yaitu survei dan engineering service and studies. Nah, untuk, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa untuk membangun energi laut itu butuh perjalanan yang sangat panjang, dari investornya dan sebagainya. Kalau misalkan kita berbicara, ingin membangun ekonomi maritim, yang paling pertama itu dikuatkan, itu adalah investasinya. investasi maritimnya. Kalau misalkan kita melihat, investasi saat ini itu jatuhnya kemana, kayak gitu, larinya kemana gitu kan ya, lebih prioritas kemana. Kalau misalkan prioritas itu belum ke maritim, kita akan susah menjadi poros maritim dunia. Nah, saya berharap ke depan, investasi di bidang energi laut itu sangat gencar, dari pemerintah, dari swasta, kita bersama-sama membangun energi laut ini gitu kan ya. Nah, untuk pertama kali pekerjaan kami, yaitu kita lebih banyak survei, terutama di sini kita punya alat Nortex Awak ini ya, untuk, ini adalah salah satu survei yang sudah pernah kami lakukan untuk identifikasi gelombang laut yang ada di Banyuwangi sana. Nah, ini kami olah. Kami bergeraknya di engineering service dan studiesnya. Lalu bagaimana kalau misalkan kita menkonstruksi bangunan energi laut yang sudah kita bikin gitu. Nah, ternyata, supply chain segmennya itu banyak. Kalau misalkan kita berbicara industri energi laut, segmen supply chainnya itu banyak. Jadi, kalau misalkan kawan-kawan ingin terjun di industri energi laut, itu banyak pilihannya. Mau bagian engineering construction-nya, mau bagian operation and maintenance-nya, mau bagian research-nya, mau bagian business service-nya, mau bagian technology developer-nya. Ayo kita bareng-bareng membangun industri energi laut ini gitu kan ya. Kalau misalkan PTD bergerak sendiri itu nggak akan bisa gitu kan ya. Karena kita sendirian, dan ini juga perusahaan baru berdiri gitu kan ya, berbicara tentang industri energi laut yang harus gagah perkasa, mendirikan sebuah infrastruktur untuk menghasilkan listrik, itu sangat susah kalau berdiri sendiri. Oleh karena itu, kita bisa kolaborasi dengan BUMN dan swasta yang ada di dalam negeri gitu kan, menguatkan industri dalam negeri kita untuk membangun industri energi laut. Jadi, kalau misalkan kita berbicara industri 4.0, kita tidak hanya berbicara tentang internet hosting, tapi bagaimana mengubah pola pikir kita dari konvensional menjadi suatu hal yang baru. Menjadi suatu hal yang fresh, di mana itu adalah sebuah solusi masa depan gitu kan ya. Kalau misalkan kita berbicara energi, kita tetap memegang teguh energi konvensional, kita akan habis oleh zaman gitu kan. Sudah saatnya kita coba untuk energi terbarukan. Kita punya laut, maka kita coba ambil peluang itu gitu kan ya. Kita harus mencoba untuk membuat sebuah perubahan masa depan, dan itulah yang akan kita pilih gitu kan. Jadi, kalau misalkan kita berdiri tegap, mempertahankan konvensional, kita akan habis oleh zaman. Dan apa yang akan terjadi kalau misalkan kita tidak melirik secara cepat energi laut? Ini adalah petan Indonesia untuk migas yang dikuasai oleh Amerika dan negara-negara lain. Next, kita tidak mau untuk industri energi laut ini terjadi. Maka kita, 10 tahun ke depan, kita harus memitigasi agar nasib industri energi laut Indonesia itu tidak sama. Tidak sama dan mengulang ketepurukan industri migas yang ada di Indonesia saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada seorang hari ini. Terima kasih atas waktunya, dan saya mohon maaf sekali atas permasalahan teknis tadi, ya tiba-tiba mati listrik. Dan saya mohon maaf sekali lagi. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang Soni. Materinya keren sekali, dan sangat menginspirasi, apalagi bidang energi yang cukup, ini ya, apa namanya, menjadi bidang yang paling dicari gitu, dan sangat potensi buat negara Indonesia gitu, melihat penjelasannya tadi. Baik, untuk mempersikirkan waktu, langsung saja kita ke pemaat tadi keempat, yaitu ada Mbak Inov, dari, jauh-jauh dari Jepang, ya ini akan berbicara lagi cerita tentang energi laut juga, mungkin akan melanjutkan dari Bang Soni juga. Oke, untuk Mbak Inov, dipersilakan waktu dan tempatnya. Ya, selamat. Selamat siang ya di Indonesia. Di sini udah sore. Perkenalkan, saya Inova Sita Alif Dini. Saya dulu alumni Oceanography Undip. Sekarang saya sedang S2 di Hirosaki University Jepang. Terima kasih kepada panitian yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memberikan materi pada hari ini. Materi yang akan saya berikan pada hari ini adalah eksistensi energi laut dalam pengembangan renewable energy. Ya, pertama-tama, pasti semuanya rata-rata udah tahu ya apa itu energi laut. Sebelumnya juga sudah diterangkan oleh Mas Soni, yaitu energi laut itu yang pasti adalah energi yang bisa kita peroleh dari laut. Dan ada banyak jenis-jenis energi laut. diantaranya adalah seperti yang saya presentasikan di slide. Nah, untuk yang kuning itu sendiri, ada gelombang laut, panas laut, pasang surut, dan angin laut. Itu adalah yang udah pernah saya teliti. Di Jepang sekarang ini, saya berfokus kepada offshore wind energy, yaitu angin laut. Ya, pertama-tama, ini adalah daerah di Indonesia yang memiliki potensi energi laut. Yang pertama adalah energi gelombang laut. Nah, ini ada beberapa studi mengenai energi gelombang laut di Indonesia. Yang pertama itu dari Purbo et al, 2015. Nah, jadi untuk energi gelombang laut, itu direkomendasikan, harus memiliki ketinggian minimum gelombang sebesar 1,6 meter. Nah, jadi di Indonesia itu sudah ada beberapa daerah. Nah, kemudian menurut studi oleh Amiruddin, tahun 2019 itu ada rata-rata tinggi gelombang dari tahun 2002 hingga tahun 2012. Nah, dari peta itu, bisa kita lihat yang Amiruddin et al itu, ada daerah yang berwarna merah, yaitu di sepanjang pantai barat Sumatera dan di selatan Jawa. itu adalah daerah yang berpotensi tinggi untuk pengembangan energi gelombang laut. Dan daya tertinggi yang diperoleh itu dari bulan Juni hingga Agustus. Nah, sementara dari penelitian saya sendiri, Alif Dini et al, tahun 2018, saya memilih tiga lokasi potensial di Indonesia yang berpotensi untuk pengembangan energi gelombang laut. Yaitu ada di Meulaboh, di Kuta Selatan, dan di Manokwari. Nah, dari ketiga daerah tersebut, itu ada Kuta Selatan, itu memiliki energi yang paling besar dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Kemudian, energi yang berikutnya adalah energi panas laut. Yang pertama itu ada studi dari Koto, tahun 2016. Itu ada daerah dari A sampai F. Itu adalah daerah yang memiliki potensi energi panas laut, atau kita biasa sebut sebagai OTEC. Ocean Thermal Energy Conversion. Nah, syarat dari OTEC ini adalah perbedaan suhu permukaan laut dan suhu di kedalaman 700 meter itu direkomendasikan lebih dari 20 derajat Celcius. Nah, kemudian dari studi oleh Akhiruddin, tahun 1997, itu ada tiga daerah yang berpotensi untuk pengembangan OTEC, yaitu di Bali, Sabang, dan di Timur. Dan dari studi dari Akhiruddin, tahun 1997 ini, pada bulan Juli, itu dibedakan antara musim hujan dan musim kemarau. Yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli, di mana bisa kita lihat itu umumnya perbedaan temperatur pada musim hujan itu lebih tinggi daripada musim kemarau. Kemudian, pada studi oleh Adi Putro, tahun 2020, yang studi mengenai suhu laut di Mentawai. Jadi, Mentawai itu terletak di pantai barat Sumatera, itu perbedaan suhu permukaan laut antara puncak musim hujan dan musim keringnya itu mencapai 2 derajat Celcius. Kemudian, energi yang berikutnya adalah pasang surut air laut. Nah, ini ada beberapa studi juga. Nah, jadi dari, kalau energi pasang surut itu direkomendasikan, itu rentang pasang surutnya adalah minimal 2 meter. Kemudian, dari studi yang sudah saya lakukan sendiri, Alif Dini tahun 2018, jadi saya menggunakan data satelit altimetri pada tahun 2014. Nah, diketahui bahwa daerah di apa, sekitar Laut Arafura itu daerah sekitar Laut Arafura dan juga Pantai Timur Sumatera yang langsung berbatasan dengan Malaysia, itu memiliki potensi energi pasang surut yang besar karena nilai rang pasang surutnya itu mencapai 5 meter. Dan, dari daerah yang ada di Pantai Timur Sumatera dan di sekitar Laut Arafura itu, saya memilih lokasi dari A sampai G dan dari lokasi tersebut, itu diketahui bahwa Teluk Bintuni di selatan Papua itu memiliki potensi energi pasang surut yang tertinggi. Kemudian yang berikutnya adalah energi angin laut. Nah, jadi ini adalah penelitian energi yang saya fokus sekarang di Jepang ya, karena sebentulnya energi angin laut ini sangat lagi booming sekali. Di Jepang juga, maaf, slide-nya yang energi angin laut ya. Nah, jadi sebetulnya energi angin laut ini lagi booming ya di Eropa, terutama juga di Jepang. Nah, saya meneliti potensi potensi offshore wind di Indonesia yaitu angin laut. Nah, jadi Indonesia itu sendiri itu memiliki potensi yang besar untuk pengembangan energi angin laut. Jadi, Indonesia itu sendiri itu terletak di antara dua angin munsun utama, yaitu angin musim Asia Timur dan angin musim Australia. Nah, jadi pada bulan Januari itu angin bertiup dari Laut Cina Selatan memasuki wilayah Laut Indonesia dan mencapai maksimum itu pada bulan Januari, terutama di Laut Jawa. Nah, sedangkan pada angin musim Australia itu bertiup dari utara Australia memasuki laut Indonesia dan mencapai nilai maksimum pada bulan Agustus. Nah, jadi sebetulnya energi angin laut ini prospek sekali untuk Indonesia untuk di masa depan jika ingin dikembangkan. Jadi, ini adalah kemudian mengenai aplikasi energi laut untuk mendukung ekonomi biru. Seperti kita ketahui bahwa ekonomi biru itu kita memanfaatkan sumber daya energi laut itu memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dan untuk mengaplikasikan energi laut untuk mendukung ekonomi biru ini, saya berharap ada peran dari lembaga-lembaga itu yang saling bersinergi, yaitu dari pemerintah, peneliti, dan juga industri. Nah, dari saya sendiri sebagai peneliti, saya berharap agar penelitian mengenai energi laut itu bisa lebih dikembangkan untuk ke depannya. Itu karena Indonesia itu di masa depan itu pasti butuh energi terbarukan. Nah, kemudian selain itu kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara yang rawan terhadap bencana, terutama gempa bumi dan tsunami. jadi ketika kita ingin mengimplementasikan energi laut di Indonesia, kita tidak hanya menilai potensinya saja, tetapi juga kita perlu melakukan manajemen resikonya. Misalnya bagaimana jika terjadi tsunami atau gempa bumi dan sebagainya. Kemudian untuk tantangan energi laut di level rusi industri 4.0 karena background saya dari oceanografi dan juga meteorologi, jadi saya lebih akan membahas ke dalam bidang itu. Jadi untuk tantangannya sebetulnya energi laut sendiri itu sensitif terhadap iklim dan cuaca. Misalnya seperti di Indonesia itu kadang terjadi badai itu juga perlu dinilai itu resikonya seperti apa. Seperti itu. Kemudian kita juga harus bisa menganalisis mengenai berapa banyak permintaan energi yang ada di Indonesia dan harus bisa dikaitkan antara ketersediaan sumber daya energi itu dan juga berapa banyak permintaan energinya itu. Kemudian ini adalah rekomendasi dari saya untuk energi laut di Indonesia ke depannya. Yang pertama saya berharap agar pemerintah bisa lebih men-support penelitian di bidang energi laut seperti misalnya bisa menyediakan lebih banyak lagi research budget untuk penelitian di bidang ini. Kemudian yang kedua saya berharap agar ke depannya bisa dilakukan integrasi data mengenai potensi energi laut nasional karena saat ini apa yang saya lihat itu data energi masih cenderung terpisah-pisah. Nah kemudian yang ketiga itu diharapkan pemerintah Indonesia dapat melakukan kerjasama internasional demikian juga peneliti karena kita harus bisa belajar dari negara-negara lain yang sudah menerapkan energi laut tersebut. Nah kemudian yang terakhir Indonesia sebaiknya bisa melakukan uji coba device energi laut dalam skala kecil. Nah jadi ini adalah kesimpulan dari materi apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini dan untuk ke depannya saya sangat berharap agar dari peneliti pemerintah dan juga industri agar bisa lebih bersinergi untuk pengembangan energi laut di Indonesia ini untuk bisa dilakukan implementasi energi laut ke depannya. Demikian apa yang saya sampaikan terima kasih. Oke baik terima kasih Mbak Inov keren sekali materinya ini sisi oseanografinya di bidang energi laut ya Mbak ya. Oke baik untuk Mbak Inov terima kasih banyak mungkin teman-teman yang ingin bertanya ditampung dulu lagi. Oke baik kita akan lanjut ke materi terakhir. Nah kalau bidang yang terakhir ini kita lebih ke pemetaan. kalau tadi kita bila kita bercerita tentang reklamasi terus juga kita ke energi laut sekarang kita ke pemetaan dimana kita akan ngobrol-ngobrol tentang teknologi yang digunakan dalam pemetaan. Nah mungkin akan lebih dalam lagi akan dibahas oleh Bang Ramdhani ya. Bang Ramdhani ini biasanya bisa disebut Bang Danmo ya Bang ya? Ya betul-betul Mbak Nabila. Oke mungkin kita langsung aja Bang untuk sharing dan belajar tentang teknologi drone nih di industri 4.0 Oke waktu dan tempatnya dipersilahkan Bang. Ya makasih ya Mbak Nabila ya. Oke Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Teman-teman semua Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut di acara webinar ini ya Maritim Muda Indonesia saya disini saya mau memperkenalkan diri dulu saya Muhammad Ramadhani biasa dipanggil Dhani atau Danmo gitu lulusan S1 IPB Kelautan ilmu mudah teknologi kelautan lulus tahun 2015 kalau masuk tahun 2010 gitu jadi saya disini sebagai founder sekaligus director CV di bumi angkasa grup atau CV bumi angkasa yang fokusnya untuk drone dan pemetaan itu yaitu Moa Aerial jadi Moa Aerial ini diambil dari kata dani gitu danmo kan danmo jadi aerial drone udara jadi Moa Aerial gitu aja sih cukup simple untuk memberikan nama gitu jadi Moa Aerial ini fokusnya adalah untuk kepemetaan dan videografi melalui foto udara dan video udara gitu jadi bergerak mulai berjalan pada tahun 2015 bulan Juli hingga sekarang itu Alhamdulillah ya jadi waktu tahun 2015 itu drone lagi mau booming-boomingnya drone itu jadi cuma beberapa orang ada yang punya drone ya paling fotografer videografer yang udah profesional gitu mereka yang udah pasti punya drone dan selebihnya itu gak ada jadi gak kayak sekarang ya kalau sekarang kan drone mungkin dari harga 2 juta 3 juta 5 juta semua orang yang mau jalan-jalan traveling ah besok traveling mau beli drone itu bisa kalau dulu gak bisa kayak gak bisa kayak kayak gitu maksudnya pola pikirnya gak kayak gitu jadi tahun 2015 itu saya beranikan diri untuk menginvestasikan uang saya untuk drone karena kenapa karena basic saya kan pemetaan memang waktu saya penelitian itu pemetaan perairan dangkal komunitas habitat perairan dangkal di Pulau Pari waktu itu di Pulau Pari nah itu saya menggunakan citra satelit resolusi tinggi worldview itu cukup untuk bisa mengklasifikasi habitat di situ komunitas sebanyak 13 klasifikasi ada terumbu karang terumbu karang yang rusak terumbu karang patahan terumbu karang lamun mangrove terumbu karang beralga dan macam-macamnya hingga sampai 13 klasifikasi dari situ background saya juga saya hobi gitu fotografi dan videografi pada saat itu jadi waktu itu saya melihat drone waduh ini drone ini melihat video-videonya itu keren pulau pulau seribu dari drone waduh keren Raja Ampat dari drone keren nah itu kan naluri hobi fotografi dan videografi saya bisa tersalurkan di situ dan saya berpikir karena basic saya science juga jadi wah ini drone ini ternyata bisa untuk pemetaan nah setelah berpikir berkali-kali itu saya akhirnya memutuskan untuk beli drone dan itu alhamdulillah sampai sekarang itu videografi jalan pemetaan pun jalan gitu khususnya di wilayah pesisir ya karena saya basicnya di ilmu dan teknologi kelautan dan sampai sekarang saya lebih banyak proyeknya di daerah wilayah pesisir gitu contohnya seperti saya ikut proyek bersama kementerian lingkungan hidup itu ya ada kerusakan daerah terumbu karang karena akibatnya kapal kandas kapal tongkang atau enggak kapal parwisata kapal bus dan macam-macamnya itu jadi saya bertugas untuk memetakan kerusakan terumbu karang di situ itu sangat efektif sekali loh menggunakan drone itu untuk zaman teknologi industri 4 ini ya jadi ya kita enggak perlu apa bisa bisa memotong atau bisa mengurangi jumlah jumlah sumber daya manusia walaupun kita harus tetap tetap butuh ya tetap butuh sumber daya manusia itu jadi untuk sebagai data dasar atau data acuan itu sangat penting sekali yaitu data drone untuk zaman sekarang walaupun kita tetap butuh sumber daya manusia itu sendiri disini saya ingin memaparkan secara singkat yang slide yang saya tampilkan disini semuanya dari awal sampai akhir itu baru seperlapan ilmunya dari drone jadi teman-teman bisa bisa mendapatkan ilmu seperlapan itu selebihnya itu mungkin bisa chat pribadi atau enggak bisa ngobrol diskusi di luar aja ini karena waktunya kan cuma 15 menit jadi drone itu drone secara harfiahnya yaitu wahana sih wahana maupun itu di darat mau di udara mau di bawah air yaitu wahana yang berfungsi yang bisa dikendalikan jarak jauh oleh pilot untuk menghasilkan suatu data mau itu foto mau itu ketinggian kedalaman dan macam-macamnya nah ini kita fokuskan disini yaitu UAV UAV disini unmanned aerial vehicle disini adalah drone-nya drone di udara jadinya drone di udara itu namanya UAV kalau drone secara kata yaitu bisa di darat bisa di udara bisa di bawah air kenapa sih zaman sekarang ini harus kita tahu lah basicnya secara dasar itu mengoperasikan dengan drone karena yang pertama jelas biayanya lebih murah apalagi zaman sekarang drone juga sekarang harganya jauh bisa lebih murah dibandingkan zaman dulu yang kedua easy to use jadinya sekarang drone-drone sekarang tinggal klik terbang itu sangat mudah sekali dibandingkan misalkan teman-teman yang memiliki daerah mangrove yang sangat lebat itu yang bisa dijangkau sama teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu semua itu harus ke dalam gitu sepanjang 3-5 km waduh itu zaman dulu banget gitu loh jadi sekarang ini ya ada drone coba kenapa gak pakai drone aja itu bisa dijangkau dengan mudah sekali jarak 2-3 km itu bisa tercapai dengan data dari drone itu titik GPS ada kita juga bisa memetakan itu juga bisa jadinya kalau emang gak perlu-perlu banget gak usah sampai nyampe-nyampein diri sendiri dan masuk ke poin ketiga efektivitas kerja gitu misalkan kita survey bisa 10 bisa biasanya 2 titik atau 3 titik per hari tapi dengan adanya drone bisa 2 kali lipat bisa 6 titik ataupun 10 titik perharinya lebih ke efektivitas kerja dan terakhir menambah eksotika footage dalam videografi nah ini memang khusus untuk yang fotografi dan videografi nah disini kita beralih ke definisi aerial photo aerial photo aerial itu udara foto itu foto objek yang diambil jadi aerial photo ini adalah foto udara yang diambil dari UAV dari sebelum ada sebelum ada UAV itu dulu orang-orang foto udara bisa biasanya menggunakan balon udara yang pertama yang kedua layang-layang layang-layang besar itu ada beberapa jurnal yang menampilkan data tersebut nah disini ada regulasi drone Indonesia yang pertama yang perlu digarisbawahi yaitu perlu izin yang kedua terbangnya nggak boleh tinggi-tinggi 150 meter itu di lokasi lokasi penerbangan ya yang ada pesawat lewat kalau misalnya teman-teman bekerja fokusnya bekerja sebagai surveyor itu dianjurkan untuk menghubungi Direkturat General Perhubungan Udara untuk apa namanya untuk perizinan di lokasi tersebut oke harus remember seperti on flight karena banyak sekali kasus-kasus yang baru banget belajar drone itu drone-nya hilang drone-nya jatuh drone-nya nyangkut drone-nya nyemplung ke air laut drone-nya nggak tahu kemana hilang tinggal remote-nya doang itu banyak sekali nggak cuma satu dua bahkan ribuan atau nggak ratusan ratusan atau nggak ribuan di Indonesia oke kita ke definisi industri 4.0 yaitu industri yang fokusnya lebih ke teknologi ya jadi teknologi ini memudahkan pekerjaan manusia tersebut bahkan teknologi itu bisa menggantikan peran manusia terus selain itu juga koneksi internet yang benar-benar kita satu komputer bisa menyebarkan data tersebut secara ke seluruh dunia kalau misalnya di pemetaan itu one map policy one map policy jadi kebijakan satu peta yang Indonesia buat itu salah satu tahapan untuk persiapan menghadapi industri 4.0 ya jadi teman-teman di daerah ini misalnya ngambil data drone bisa di upload di one map policy kebijakan satu peta itu di website-nya disini ada istilah aerial photogrammetry jadi mungkin teman-teman yang ini masih rancu atau enggak masih jarang yang mendengar photogrammetry gitu ya jadi photogrammetry itu secara simple atau enggak secara gampang aja dijelaskan dari ribuan foto yang diambil oleh drone ataupun kamera itu disatukan menjadi sebuah objek yang jadi satu objek disitu di slide-nya ada gambar 3D modeling Raja Ampat disitu 3D modeling PINemo Raja Ampat waktu saya survei bareng kementeran di mana hidup disitu Raja Ampat disitu 3D modeling jadilah jadilah suatu visualisasi yang sangat jarang dipakai di Indonesia itu ya jadi orang-orang mau lihat oh Raja Ampat kayak gimana sih cuman dilihat doang dari foto tuh kan foto gak bisa bergerak tuh disitu ada apa maksudnya di balik gunung itu ada apa maksudnya cuman dua dimensi nah ini menggunakan drone ini bisa tiga dimensi disini luar biasanya drone itu buat teman-teman khususnya ke wilayah pisisir ya itu mangrove-nya lamunnya pantainya penduduknya itu bisa digambarkan secara tiga dimensi gitu vegetasinya nah ini untuk ortofoto ortofoto itu ada di dalam kategori fotogram neti ortofoto ini yaitu peta resolusi tinggi yang berbentuk dua dimensi gitu beda sama google earth beda sama google maps ini resolusinya sangat detail bisa sampai dua hingga sepuluh senti per pikselnya ini pulau handlem di ujung kulon dan beberapa kepulauannya banyak pulau-pulau kecil disitu disini pulau handlem jadi teman-teman ini bisa nih mengklasifikasi ini pantai disini ada vegetasi apa disini mungkin ada keramba apa gitu itu sangat gak usah diragukan lagi gitu manfaatnya untuk peta drone itu ya itu teman-teman bisa bisa apa namanya bisa mengambil data sendiri bisa mengolah datanya sendiri dan bisa belajar sendiri gitu menariknya disini drone next dan disini yang pertama saya urutkan dari asal-masal drone itu sendiri ya pertama drone itu emang tercipta untuk bukan TND ya bidang militer ya itu pertama kali drone itu di bidang militer sebagai alat pengintai untuk patroli dan alat perang terus berkembang masyarakat sipil pun menggunakan drone sekarang bisa untuk melihat luasan lahan kontur dalam perencanaan pembangunan yang saya kerjakan waktu itu perencanaan kawasan taman wisata Cikaret di Antampongkor itu saya petakan sebelum ada kawasannya itu saya bikin master plannya menggunakan drone dan sekarang alhamdulillah udah berkembang jauh lebih besar sih kawasan wisata Cikaret kalau misalnya teman-teman yang adang dari Bogor atau daerah Jasinga daerah Ciampea itu bisa main ke Pongkor terus yang kedua ya itu tadi bidang sipil mengetahui luas lahan yang terbakar sering digunakan peta tambang apalagi dan SAR terus yang terakhir bidang sains ada pemetaan penyebaran benih untuk agro agroindustri atau agrikultur ya itu penyebaran benih sekarang dan sekarang covid juga bisa jadiin disinfektan itu banyak lah manfaat drone yang bermacam-macam sih jenis drone ya jadi untuk di keramba jaring apung pun mungkin bisa di kasih menggunakan drone tapi emang harus diperhatikan anginnya dan macam-macamnya kalau misalkan di sawah mungkin lebih enak penyebaran benih pesticida lebih lancar terus untuk bidang sains lagi ada pengawasan bencana pengamatan vegetasi yang sering digunakan oke disini contoh pulau lagi ini pulau arborek Raja Ampat disitu ada dermaga ada perahu bertambat disini bisa kelihatan nih di utara ada apa di bagian selatan ada apa timur ada apa bagian barat ada apa ini bisa menjadi suatu peta acuan pemerintah daerah yang bisa diolah lagi misalkan ini pohonnya mau jadi warna apa rumahnya mau jadi warna apa gitu kan jadi bisa jadi peta wisata di suatu daerah disini ada data yang saya tampilkan cuma kerusakannya aja ini ada proyek barang kementeringan lingkungan hidup yang sebelah kiri ada data kerusakan akibat tandasnya kapal ya tandasnya kapal disitu kelihatan tuh rusaknya tuh karangnya yang kanan juga ada rusaknya tuh sampai ke daerah pantai daerah pantainya daerah surutnya itu bisa sampai situ nah ini tanpa ada drone ini tidak bisa kelihatan kalau kalian teman-teman mendownload citra dari google maps google earth ini gak mungkin ada karena ini real time jadi besok besok kejadian belum tentu udah di update sama google maps atau google earth jadi besok kejadian besok berangkat langsung dipetain dapatlah 1140 hektare yang rusak yang kanan 752,816 hektare yang rusak dan ini sangat bermanfaat sekali gitu untuk teman-teman di wilayah pesisir taman nasional ataupun ya PNS-PNS daerah bisa mengoperasikan drone secara ya secara simpel aja gak usah jago-jago yang penting bisa memetakkan bisa menghasilkan data seperti ini nah ini produk-produk hasil drone yang bisa didapatkan sama teman-teman ada citra dua dimensi ini obdia object by image analis ini ada data elevasi ketinggian permukaan bumi disini ada 3D modeling oke cukup bang Nabilah oke terima kasih dan lain-lain aja oke bang Danmo terima kasih banyak oke baik materinya sangat menarik apalagi tentang drones ya ini memang kalau di bidang saya juga di oceanografi juga tidak asing lagi tentang drone pemetaan juga pasti bermain sama drone gitu mas ya oke baik untuk sesi selanjutnya untuk memberi sekat waktu saja akan ada sesi tanya jawab mungkin kalau sudah dilihat dari grup chat disini udah banyak sekali pertanyaan dari teman-teman sahabat Mariti Muda dan Bapak Ibu sekalian yang ini bertanya baik mungkin untuk mengawali sesi pertanyaan akan saya bacakan satu pertanyaan dari ini dari mahasiswa Universitas Halo Leo dari Sulawesi ini dari Tresya Sandalayu pertanyaan adalah apakah boleh reklamasi diadakan untuk pembangunan rumah sakit khususnya dekat garis pantai apakah itu tidak melanggar amdal terima kasih sebelumnya oke mungkin Ibu Frista bisa menjawab karena di bidangnya atau pemateri lainnya yang ingin menambahkan juga boleh dipersilakan Ibu Frista sakit mau mal mau apartemen mau apapun boleh cuman tadi saya bilang bahwa orang reklamasi itu dia kan harus memiliki dua izin ya izin lokasi dan izin peraksanaan tadi ditanya boleh gak kalau reklamasinya itu di bibir pantai ya sebetulnya masalah boleh tidaknya kita harus lihat lagi kalau di laut itu kan ada namanya kalau di darat ada namanya rencana tata ruang kalau di laut itu kita punya namanya rencana jonasi wilayah pasir yang berlalu kecil ini tuh bisa kita bilang boleh tidaknya itu kita harus lihat dulu rencana jonasinya apakah alokasi ruang di wilayah yang akan direklamasi itu memang diperbolehkan untuk reklamasi atau tidak jadi reklamasi itu hanya boleh di kawasan pemanfaatan umum istilahnya kalau di RZPP 3K itu kan ada 4 zona ya ada kawasan pemanfaatan umum ada konservasi ada laur laut aru laut sama ada KSNT reklamasi ini diperbolehkannya kalau yang di di luar di luar blok kecil tadi adalah di kawasan pemanfaatan umum jadi selama di dalam rencana jonasinya disitu dialokasikan sebagai kawasan pemanfaatan umum dan tidak dilarang untuk direklamasi ya boleh-boleh saja gitu loh cuma memang agak hati-hati reklamasi yang menempel ke daratan ini agak hati-hati karena pertama dia tidak boleh menutup akses tadi tadi kan dibilang itu bibir pantai ya pasti ada sepadan pantainya kemudian ada akses masyarakat menuju pantai nah itu yang yang harus diperhatikan supaya nanti kalau memang tadi saya bilang kalau dia ternyata memang pantai umum misalnya contohnya itu gak akan diizinkan mestinya jadi harusnya dia sebelum melakukan reklamasi itu memperoleh dua izin itu dulu nah disitulah dilakukan pengkajian tadi sesuai tidak ruangnya terus kemudian saya tadi juga lihat ada beberapa pertanyaan sekalian mungkin Mbak Nabila ya yang menanyakan bahwa aklamasi itu merugikan masyarakat segala macam itulah kenapa kita perlu izin itu disitu karena ada aspek pengkajian terhadap itu dampak sosialnya bagaimana gitu loh kalau memang dia berdampak sosial terlalu besar ya itu gak akan kita keluarkan izinnya contoh tadi juga ada pertanyaan tadi terkait Benua juga ya saya lihat kenapa apa boleh apa tidak nah ini kan memang awalnya dulu memang sebetulnya yang diizinkan di Benua itu baru izin lokasinya belum sampai izin ke pelaksanaan reklamasinya secara alokasi ruang dia sesuai dalam cara tata ruang memang disitu diperuntukkan untuk zona reklamasi tapi kemudian karena ada aspek sosial ekonomi yang kita perhatikan dimana ada penolakan dari masyarakat kemudian ada tuntutan dari masyarakat untuk menjadikan itu sebagai kawasan kembali kawasan konservasi bukan kawasan kepengokatan umum dan itu sudah kita lakukan makanya kedepannya reklamasi di kawasan tersebut tidak diperbolehkan jadi sekaligus menjawab pertanyaan semua perkara boleh atau tidaknya kembali kita lihat tadi step-stepnya lihat dulu alokasi ruangnya sesuai atau tidak kalau sesuai berarti dia akan secara ruang diperbolehkan kemudian kita lihat lagi aspek teknisnya aspek sosial ekonominya kalau memang dia tidak sesuai walaupun secara ruang sesuai ya izinnya mestinya tidak diterbitkan gitu loh mungkin itu ya kali ya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi Mbak Teresia dan beberapa pertanyaan lain yang yang sambung-menyambung sebetulnya menurut saya gitu oke ya Bu baik terima kasih Bu Frista ya makasih oke selanjutnya untuk pertanyaan kedua mungkin ini pertanyaannya panjang namun bisa mewakili seluruh speakers dari Yeremia Yusak dari Teknik Lautan ITB ada empat pertanyaan yang pertama apakah ada peraturan atau ketentuan khusus yang diberlakukan kepada kegiatan reklamasi untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga energi laut yang kedua energi laut memang berpotensi di Indonesia namun bagaimana dengan hambatan kecanggihan alat-alat yang dipakai dan biaya yang diperlukan yang ketiga energi surya berpotensi digunakan di rumah karena mudah instalasinya tapi bagaimana biaya perawatannya bagaimana perbandingannya dengan pengeluaran rata-rata untuk satu rumah di Indonesia dan yang terakhir keempat seberapa efektif efektif drone dalam pemetaan energi laut di Indonesia apakah kualitas survei melalui foto atau video dengan drone dapat mencakup kebutuhan untuk tidak lanjut baik itu pertanyaannya mungkin satu persatu ada dari speakers mungkin dari Bang Sony silahkan untuk menjawab terlebih dahulu baik terima kasih atas pertanyaannya terkait nanti yang reklamasi mungkin bisa dijawab oleh Bu Frista memang kalau misalkan kita mau menginstal teknologi energi laut memang harus juga memperhatikan lingkungan yang diperbolehkan dimana teknologi itu ditaruh makanya tadi disampaikan juga tentang potensi praktisnya kalau tadi Mbak Inovasita juga sudah menyampaikan potensi-potensi teoritis dari beberapa sumber energi laut kita juga harus memperhatikan tadi yang kedua adalah tentang bagaimana kalau misalkan teknologi energi laut ini mahal memang investasi untuk membangun sebuah teknologi energi laut itu memang relatif tinggi kalau misalkan kita bandingkan dengan teknologi konvensional ini adalah tantangannya disini nanti kita ketika mendesain bagaimana menekan biaya capex itu sehingga harga listriknya itu bisa diterima nanti oleh PLN bahkan di peraturan juga masih belum diatur untuk energi laut ngaturnya energi terbarukan tapi energi laut ini diikutkan dengan energi terbarukan yang ada nah ini perlu di evaluasi juga bagaimana harga listrik energi laut ini bisa diterima dan ketika menekan berusaha menekan capexnya maka kita coba untuk membuat skala yang kecil dulu bagaimana kita inginnya kan energi laut ini ada dulu di Indonesia untuk itu kita tidak langsung besar tapi kita coba yang kecil misalkan listriknya kita gunakan untuk nelayan yang nanti di tengah laut kan ada tuh penangkapan ikan di tengah laut yang butuh listrik juga dari solar dimana juga saya juga sempat dengar bahwa untuk membeli solar mereka harus membayarnya itu dengan ikan yang mereka tangkap dan itu sangat sedih sih saya dengarnya kalau misalkan kita bisa bantu nelayan itu dengan energi laut itu untuk menghidupi listrik yang di tengah laut itu kenapa tidak kita mulai dari yang kecil itu kalau misalkan kita berbicara yang konteksnya lebih besar lagi untuk menghidupi beberapa kampung misalkan kita butuh investasi yang banyak nanti kita hitungannya ada lagi untuk namanya nanti kita masuk ke feasibility study gitu gitu Mbak Nabila oke sudah cukup ya Mas ya oke baik untuk mungkin selanjutnya dari Pak Ayy silahkan Pak oke baik jadi pertanyaannya energi surya berpotensi digunakan di rumah karena mudah instalasinya memang benar tapi bagaimana biaya perawatannya nah memang di rumah namanya itu ada residential residential itu ada beberapa sistem yang bisa digunakan yang pertama bisa sistem on grid yang kedua bisa sistem hybrid atau mau terpisah sama sekali dengan grid atau dengan PLN bisa juga jadi memang ada tiga sistem yang bisa diakomodasi untuk residential nah untuk perawatan biasanya memang kalau kami biasanya memang dari developer atau solar integrator itu kan ada garansi sistemnya gitu ya jadi garansi sistem biasanya setelah pemasangan itu minimum itu satu tahun nah kalau untuk PV-nya sendiri memang garansinya kan degradasi penurunan output 20% selama 20 atau 25 tahun tergantung pabrikan jadi boleh dikatakan investasi dari tenaga surya ini investasi jangka panjang nah kalau untuk kapasitas yang lebih besar biasanya memang ada biaya investasi untuk maintenance nah maintenance misalnya seperti kami lakukan di TMTV atau Tunggung Tekstil Bintan atau Adidas Group itu biasanya dimasukkan ada biaya maintenance-nya itu 1% dari nilai investasi jadi memang itu kalau nilainya besar tentunya untuk investasi maintenance ini biasanya memang harus dilakukan perawatan rutin karena perawatan rutin di tenaga surya ini memang sebenarnya susah-susah gampang ya karena kalau memang sistem utamanya itu sudah baik sudah memperhatikan kaedah SOP yang berlaku nah tentunya ada yang lain lagi katakanlah di protection-nya harus baik sehingga akan menjaga secara jangka panjang sistem itu akan beroperasi dengan baik seperti itu mungkin itu baik terima kasih Pak I mungkin selanjutnya Mas Danmo bisa menjawab Mas dari pertanyaannya beberapa pertanyaan tadi oke ya seberapa efektif drone dalam pemetaan energi laut di Indonesia ya maksudnya kan energi laut di sini itu seperti apa untuk solar panel itu bisa dipetakan oleh drone gitu untuk mengestimasi luasannya itu kan biasanya kan ada tuh di pagerin tuh solar panel untuk satu desa ada solar panel banyak gede itu bisa dipetakan dengan drone itu berapa hektare itu bisa di ada perhitungannya mungkin di solar panel itu sendiri bisa mencakup beberapa beberapa KWH atau beberapa rumah gitu ataupun suatu desa yang udah ter apa namanya yang udah masuk gitu energi terbarukan di situ bisa dipetakan menggunakan drone di situ ada luasannya kan di situ dan di apa namanya di mix atau gak dicampur dengan data partisipatif data partisipatif ini yaitu data yang didapatin dari wawancara penduduk situ gitu misalkan rumahnya yang mana rumahnya lokasinya seperti apa kepala keluarga gini dan itu disatukan dengan data drone jadi sebuah peta gitu gitu aja sih itu cukup efektif sih menurut saya ya untuk perubahan yang begitu signifikan dan real time gitu lebih efektif ya pakai drone oke mungkin selanjutnya ibu Frista bisa menjawab untuk perihal reklamasinya aturan reklamasi khusus untuk itu ya energi iya bu dalam pembangunannya sebetulnya gak ada sih jadi aturan reklamasi itu berlaku general untuk semua peruntukan cuma nanti pada saat pembahasan amdanya itu baru ketahuan kan masing-masing peruntukan itu kan akan beda beda kajiannya ya nah disitu baru nanti pembedanya sih tapi kalau secara aturan khususnya sih gak ada oke jadi tidak itu ya bu ya ada aturan spesifiknya gitu ya bu ya untuk perdagangan misalnya untuk lawasan industri untuk permukiman gak sih aturan spesifik ininya sama norma apa norma reklamasinya aturannya sama hanya nanti pada saat kita di pembedanya itu mungkin pada saat pengkajian dampak lingkungan dan sosial ekonominya karena masing-masing peruntukan pasti akan beda ini dampaknya mungkin energi limbahnya bagaimana ininya bagaimana baru disitu nanti pembedanya sih baik bu terima kasih bu Frista untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Hussein Alfarizi dari Oceanography Undip pertanyaannya adalah bagaimana kajian ekonomis dari tiap-tiap pilihan energi alternatif di Indonesia manakah yang paling memungkinkan untuk dikembangkan berdasarkan basis kearifan lokal kondisi geomorfologi dan kondisi antropologi masyarakat Indonesia kemudian apakah kemungkinan jika penerapan integrasi pembangkit listrik tenaga angin pada titik-titik lokasi penambangan minyak bumi lepas pantai terima kasih untuk pertanyaannya mungkin bisa dijawab para nala sumber di bidang energi mungkin dari Pak Ayi mungkin bisa menjawab oke baik pada dasarnya seperti tadi di paparan saya bahwa tenaga surya ini kan sifatnya otonom ya otonom itu artinya bisa ditempatkan dimana saja apakah itu di pulau di gunung gitu ya jadi tidak tergantung lokasi cuman memang yang harus diperhatikan adalah ada beberapa kaedah teknisnya misalnya sun peak hoursnya waktu lintang mataharinya gitu ya nah memang jika dikaitkan dengan kondisi kearifan lokal nah tentunya itu juga kalau di misalnya saya pernah ini kan di Puncak Jaya Wijaya misalnya ya Puncak Jaya Wijaya itu kan boleh dikatakan daerah terbelakang gitu ya secara infrastruktur artinya mereka hanya diberikan lampu saja itu sudah berkerumun begitu ya tidak apa dengan utilitas yang lain kemudian diberikan radio gitu kan itu sudah luar biasa beda lagi dengan daerah urban gitu ya dengan utilitas-utilitas yang lebih maju karena perkembangan teknologi tentunya yang lebih apa maju juga gitu kan nah jadi memang penggunaan teknologi akan mempengaruhi perilaku nantinya gitu mempengaruhi perilaku masyarakat dimana teknologi itu ditempatkan karena semakin besar teknologi terutama energi itu artinya masyarakat akan akan terbuka nanti akhirnya akan buka internet ya seperti sekarang saya akan akan apa arus informasi itu sudah tidak terbendung lagi sampai ke pelosok-pelosok gitu jadi boleh dikatakan ya kalau untuk energi tenaga surya ini boleh dikatakan sudah menjadi energi yang matur gitu yang sudah dewasa artinya sudah memang bisa ditempatkan dimana saja jadi negara-negara besar sekali ber Cina Amerika gitu kan memang berlomba-lomba untuk bahkan ke ya industri hulunya gitu ya kalau kita kan memang masih di penggunanya saja boleh dikatakan menggunakan merakit gitu ya kalau di luar negeri boleh dikatakan satu power plant itu ada yang satu gigawatt gitu ya membutuhkan lahan yang satu gunung ditutupin solar panel misalnya itu sudah ada misalnya di Gazner itu ada 100 megawatt satu satu ini ya satu lokasi berarti satu megawatt itu kan butuh lahan 1,2 hektare artinya 100 hektare itu ditutupin gitu kan nah seperti itulah pokoknya intinya ya disini mungkin tidak ada yang energi yang lebih baik atau tidak ya jadi mungkin tergantung nanti kebutuhannya dan nanti seberapa cepat dia bisa mempengaruhi kearifan lokal atau masyarakat mungkin itu oke baik terima kasih Pak Ayi atas jawabannya mungkin selanjutnya Bang Soli mau menambahkan Bang ya saya sedikit menambahkan ya jadi sebelum kita berbicara tentang keekonomi yang dari teknologi kita juga harus tahu terlebih dahulu potensi di daerah tersebut seperti apa kalau misalkan daerah tersebut potensinya lebih banyak ke arus laut maka yang kita pilih adalah teknologi pembangkrisi tenaga arus laut jangan sampai salah jangan sampai salah pilih gelombang laut jadi kita harus tahu asesmen asesmennya dulu disana potensi yang paling besar apa baru kita menentukan teknologinya nah teknologinya penentuan teknologi ini juga memperhatikan kondisi yang ada disana apakah kondisi si bednya memungkinkan untuk paket yang panjang kedalamannya cukup untuk paket yang panjang atau tidak atau terapung dan sebagainya baru kita ngomong tentang kajian ekonomiannya jadi tidak bisa langsung kita adu teknologi ini satu teknologi dua kita adu ekonomiannya mana yang paling pas tidak bisa langsung jadi harus ada kajian yang diawali dulu kalau misalkan tadi masnya kan dari oceanografi ada satu hal topik yang menarik untuk oceanografi jadi kalau misalkan selat yang awalnya dia terbuka itu kan arus itu langsung lewat gitu aja terus someday kita taruh teknologi arus laut di sana pembangkit lalu kita susun yang banyak sehingga dia akan menutup akhirnya nah adanya penambahan teknologi itu di tengah selat itu itu akan merubah pola aliran nanti akan ada terjadinya perlambatan kecepatan arus nanti akan terjadi perpindahan aliran ke aliran ke mana ke laut sebelahnya dan sebagainya terjadi abras dan sebagainya nah ini menarik untuk dikaji dari teman-teman oceanografi ya perubahan aliran akibat adanya penambahan teknologi tengah-tengah selat mungkin itu Mbak Nabila secara dinamikanya gitu ya mas ya ya secara dinamikanya oke baik terima kasih Bang Soni Bang Ai oke selanjutnya kepertanyaan selanjutnya dari Yuri Teknik Kelautan ITK izin bertanya mengenai kasus reklamasi yang berakibatkan dampak negatif bagi masyarakat dan oh ini udah dijawab tadi ya Bu ya untuk negatifnya tadi ya Bu ya oke baik selanjutnya dari Ansyarullah SPI salah satu kendala pembangunan pulau-pulau kecil di Indonesia yaitu ego pembangunan undang-undang 23 tahun 2014 menyebabkan dualism perencanaan perbedaan regulasi pembangunan daratan oleh Pemkap dengan regulasi pembangunan perairan oleh Pemprov bagaimanakah dengan pelaksanaan reklamasi mungkin Ibu Prista bisa menanggapi pertanyaan ini silahkan jadi sebetulnya gak cuma reklamasi untuk pembangunan di wilayah pesisir itu pembagiannya dari undang-undang 23 itu sudah jelas kalau di perairan sekarang itu hanya ada dua kewenangan di pusat dalam hal ini di menteri dan di gubernur bupati wali kota sudah tidak punya lagi kewenangan dalam pengelolaan wilayah perairan pesisir ya cuman kalau untuk daerah tanya untuk kayak pulau-pulau kecil daratan pulau-pulau kecilnya itu bupati atau wali kota masih punya kewenangan untuk mengatur terkait dualisme sebetulnya tidak ada dualisme lagi sudah ada jelas aturannya kalau perairan 0 sampai 12 itu kewenangannya gubernur mulai dari perencanaannya pemanfaatan dan segala macam itu perizinannya segala macam ada di gubernur 12 mil ke atas itu kewenangannya pusat baik perencanaannya terdunyusun tata ruang yang pemanfaatan segala macam perizinannya ada di pemerintah pusat memang di dalam 0 sampai 12 mil itu ada daerah-daerah tertentu yang ditetapkan sebagai contohnya kawasan strategis nasional itu menjadi kewenangan pusat jadi sebetulnya di undang-undang 23 itu udah jelas mana yang kewenangan pusat mana yang kewenangan gubernur bahkan mana yang kewenangan bupati wali kota dalam hal ini yang daeratan tadi ya daeratan pesisirnya jadi mestinya sih sudah tidak ada lagi dualisme ya termasuk juga direklamasi kewenangan perizinan segala macam udah jelas ada pembagiannya sih terima kasih banyak Bu Frista atas tanggapan dan jawabannya oke untuk Pak Budi Sasongko baik Pak salam sukses Pak Nabila ya terima kasih banyak Pak Budi Sasongko terima kasih teman-teman Allah sumber salam sehat salam puasa semua ya amin ya amin sukses Nabila ya terima kasih banyak Pak atas oke kesempatannya Pak udah bisa sharing-sharing Pak oke terima kasih terima kasih Kaisar terima kasih Pak oke baik selanjutnya untuk sesi tanya-jawabnya tadi terakhir dari Ibu Frista ya mengenai reklamasi tadi oke selanjutnya mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dari Blasius Arya Kelautan ITB bertanya mengenai potensi energi laut yang sangat besar di Indonesia sekiranya apa yang membuat eksistensi penggunaan energi laut ini belum maksimal apakah ada faktor dari kos yang besar untuk menggunakan energi ini mungkin dari para speakers yang ingin menanggapi mungkin dari Mas Soni sebenarnya untuk energi laut untuk kemampuan dalam negerinya memang masih ini ya masih berjuang keras untuk bisa membangun teknologinya sendiri oleh karena itu pemerintah mulai bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang dari luar negeri untuk membangun pembangkit itu cuma yang perlu diperhatikan adalah skemanya supaya skema itu tidak membagikan negara kalau misalkan sendiri memang investasinya masih belum ada dari negara untuk yang energi laut ini jadi butuh spare spare tersendiri kalau misalkan kita mau bikin energi laut di Indonesia dan memang costnya untuk awal untuk capexnya memang tinggi tapi untuk nanti maintenance-nya kita akan jauh lebih murah dibandingkan dengan yang konvensional karena kita tidak ada biaya oil and gas yang digunakan untuk membangkitkan energi karena permulaan jadi kalau misalkan di awal kita berpikirnya mahal terus semua orang mikirnya mahal tidak akan ada yang bisa bangun semoga saja lewat PTD ini bisa muncul teknologi energi laut pertama itu untuk Indonesia meskipun angkul beberapa asing itu kan untuk investasi tapi kita coba skemanya sebenarnya tidak merugikan negara kayak gitu baik terima kasih Bang Sony atas tanggapannya mungkin dari Pak Ayy kalau saya lihat memang potensi energi laut ini luar biasa di Indonesia bahkan ada waktu itu ada Mike Spencer kalau Pak Sony kenal nah datang ke kami kemudian kita antar ke SDM mau pasang di Selat Lombok kalau tidak salah nah itu memang luar biasa bangunannya itu sangat besar kemudian butuh katakanlah keahlian khusus untuk menanam di dasar perairan yang kira-kira 30 meteran begitu ya dan memang ini butuh katakanlah teknologi yang luar biasa sepertinya dan memang secara infrastruktur membutuhkan biaya yang luar biasa besar sampai jutaan dolar kalau tidak salah jadi nah untuk di kita sendiri memang kendalanya ya dukungan dari pemerintah seperti contohnya di Solar Energy sendiri dari Pak jamannya Pak Sudirman Said sampai Pak Jonan kemarin itu luar biasa itu pergantian permen-permen itu kan yang silih bergantian dan panjang gitu ya apalagi ya ini bagi energi yang boleh dikatakan baru sama sekali di Indonesia dan butuh riset yang luar biasa dan ini memang PR yang luar biasa ini terima kasih juga nih ke Pak Sony ini sepertinya memang harus segera diimplementasikan itu karena ini potensinya luar biasa kemudian memang harus ada dobrakan-dobrakan segera gitu ya dari para pendeliti kemudian ya ya terutama kalau memang dikerjasamakan secara masif ya ke pemain-pemain yang memang sudah ada gitu ya memang concern nantinya seperti yang saya bilang tadi Mike Spencer itu dari Inggris gitu ya itu kan datang-datang jauh dari sana melihat potensinya di kita luar biasa tapi mentah gara-gara tidak ada dukungan begitu ya kalau kita dukungannya kuat dari masyarakat kita society kita memang mendukung gitu kan bukan tidak mustahil ini mungkin menjadi energi yang utama di masa depan begitu karena kita kan memang negara kepulauan negara yang luar biasa gitu ya banyak potensi arus gelombang dan sebagainya dari laut itu ya itu saja mungkin baik terima kasih Pak Ayi oke baik untuk Q&A sesi Q&A atau sesi tanya-jawabnya sudah selesai berarti untuk meeting webinar Maritim Indonesia 2020 session 2 ini sudah berakhir pula baik terima kasih kepada seluruh speakers dan juga teman-teman sahabat Maritim Muda terima kasih atas kesempatannya dan sharing sessionnya terima kasih teman-teman semua saya Nabila Rizky mohon maaf apabila webinar hari ini memang ada kesalahan dari awal juga ada kesalahan teknis saya mewakili teman-teman Maritim Muda Nusantara mohon maaf semoga teman-teman disini bisa ikut kembali di webinar kami selanjutnya dan tetap jaga semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati